Setelah suara keras, seluruh dunia menjadi tenang. Bahkan angin sepertinya telah berhenti di gurun Gobi yang luas. Jiakian menatap pria kuat yang tiba-tiba muncul dengan kaget. Hanya, yang berdiri di belakang Wei Tao, membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Dia bahkan menyeka matanya beberapa kali dan menggosoknya dengan keras, takut dia sedang bermimpi. Namun, ketika dia berjuang untuk bangun dan meraih ujung bajunya dengan tangannya, semuanya terasa begitu nyata. Lalu, Hanya tidak bisa menahannya lagi. Dia bergegas dan memeluk Wei Tao, menangis dengan sedihnya. Ini adalah tangisan paling menyedihkan dan paling menyeluruh yang pernah dia tangisi. Dia sangat menderita baru-baru ini, dan semangatnya hampir runtuh. Dia tidak bisa menunjukkannya di depan orang lain karena dia tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Dia hanya bisa melakukannya di depan pria ini. Lengannya menegang, takut pria di depannya akan menghilang. Air matanya langsung membasahi punggung pria itu, seperti aliran kecil yang menerobos bendungan. Dan pria yang berdiri di depannya itu benar-benar Wei Tao. Mendengar rasa sakit wanita di belakangnya, dia merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, hanya mendengar tangisannya saja sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Di kejauhan, Jiakian melihat pemandangan ini. Jelas bahwa hubungan antara pria dan wanita ini tidak dangkal. Dan menilai dari kekuatan pukulan barusan, kekuatan orang ini berada di atas miliknya. Sekarang salah satu lengannya lumpuh, bagaimana dia bisa bertarung. Namun, bosnya bersikeras pada wanita ini. Jika dia tidak bisa mengembalikannya, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada bosnya. Saat Jiakian-Kian ragu-ragu, Wei Tao sudah berbalik dan dengan lembut memegang wajah Hanya. Dia mengulurkan tangan dan menyeka air mata di wajahnya. Dia sudah lama tidak melihat wajah ini, dan dia merindukannya. Hanya juga menatapnya, tapi air matanya tidak bisa berhenti, mengaburkan pandangannya. Tunggu aku berurusan dengan musuh dulu. Suara Wei Tao sangat lembut, seperti permen kapas yang melilit tubuh Hanya. Dia berkata dengan lembut, tunggu aku. Hanya meraih tangan Wei Tao seolah dia takut Wei Tao akan menghilang. Tapi melihat wajahnya yang lembut, dia akhirnya menurunkan tangannya. Kemudian, Wei Tao menoleh untuk melihat Jiakian. Dalam sekejap, mata Wei Tao menjadi seperti pembunuh. Bukan hanya matanya, tapi seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Hanya, yang paling dekat dengannya, merasakannya dengan sangat jelas. Hanya terkejut. Dia belum pernah merasakan niat membunuh seperti itu sebelumnya. Apalagi, dia baru menyadari bahwa Jiakian telah banyak berubah dari sebelumnya. Dia menjadi lebih dewasa dan lebih tegas. Wei Tao tidak pernah memiliki janggut sebelumnya, tapi sekarang dia memiliki banyak janggut di wajahnya. Di masa lalu, dia masih memiliki jejak keceriaan masa muda, tapi sekarang, aura itu benar-benar hilang. Itu benar, Wei Tao telah berubah. Perang akan membuat orang marah. Dari saat dia memasuki Gunung Langit Daceng hingga saat dia meninggalkan gunung, semuanya berjalan lancar baginya. Dia tidak mengalami kesulitan apapun. Tetapi setelah berpartisipasi dalam perang ini, dia telah melihat terlalu banyak, merasa terlalu banyak, dan menjadi terlalu dewasa. Bahkan dia sendiri berpikir bahwa dibandingkan dengan tiga bulan lalu, dia hanya bisa dianggap sebagai laki-laki sekarang. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap lawannya. Hati Jiakian bergetar saat rasa dingin menjalar di punggungnya. Detik berikutnya, Wei Tao bergegas keluar tanpa sepatah katapun. Kecepatannya terlalu cepat, sangat cepat hingga mengejutkan Jiakian. Karena kecepatan ini sudah setara dengan kecepatan habis-habisannya. Berlari. Dia masih mempertimbangkan apakah akan melanjutkan pertempuran, tetapi setelah melihat kecepatan ini, dia segera mengambil keputusan. Jika kecepatan lawan tidak kalah dengan kecepatannya, lalu apa gunanya bertarung? Namun, bahkan jika dia ingin melarikan diri, Wei Tao tidak akan mengizinkannya. Mata Wei Tao berkilat dingin saat dia memukul dua kali. Dalam sekejap, dua peluru air, satu di depan dan satu di belakang, langsung melesat ke arah punggung Jiakian. Suara mendesing. Kedua peluru air itu sangat cepat, seperti bayangan di bawah sinar bulan. Jiakian panik dan buru-buru mengelak. Bang! Mengubah arah secara paksa, peluru air itu menabrak tanah, menciptakan lubang yang dalam. Pada saat ini, peluru air lain telah tiba, tetapi sasarannya bukanlah dia, melainkan sebidang tanah luas di depannya. Bang! Semburan peluru air lainnya meledak, dan lubang dalam lainnya muncul di depannya. Pada saat yang sama, tirai air naik, benar-benar menutup rute pelariannya. Hati Jiakian tenggelam, dia bisa merasakan lawan dengan cepat mendekatinya. Dia tidak bisa berhenti dan menunggu tirai air jatuh. Dia segera melompat ke udara, ingin melompati tirai air. Namun, saat dia hendak melompat, dalam sekejap, dua naga air bangkit dari tanah dan membubung ke langit. Kedua naga air itu panjangnya lebih dari 70 kaki. Dibandingkan dengan dua megalosaurus yang melayang di langit, sosok Jiakian tampak sangat kecil dan tidak berarti, tidak bisa bersembunyi. Jiakian tertegun, melihat dua naga di langit, dia tidak menyangka master surgawi atribut air begitu kuat. Melihat dua naga air menuju ke arahnya, dia mengatupkan giginya dan meraung. Tiba-tiba, dua semburan angin muncul. Bang! Dua semburan angin dilepaskan dari telapak tangannya, kekuatan yang kuat menghantam naga air dengan keras. Namun, yang mengejutkannya adalah semburan angin itu tidak berpengaruh pada kedua naga air itu selain menghalangi mereka sesaat. Angin semburan yang sangat dia banggakan, bahkan tidak bisa melukai naga air. Raung! Raungan! Raungan! Dua naga air di langit mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi, bergegas menuju Jiakian lagi. Jiakian kaget, buru-buru turun dari langit dan mendarat di tanah. Di langit, tidak peduli seberapa gesitnya dia, tidak mungkin dia selincah master surga. Selama dia mendarat di tanah, dia masih memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Namun, saat dia mendarat di tanah, pikiran ini benar-benar hilang. Karena kakinya benar-benar tenggelam ke dalam tanah. Matanya melebar, menatap tanah dengan ngeri. Dia terkejut saat mengetahui bahwa gurun Gobi yang semula keras kini telah berubah menjadi rawa. Terlebih lagi, itu adalah rawa yang menutupi ratusan kaki. Dua naga air di langit menghilang, hanya untuk melihat Wei Tau berdiri di tempat yang sama, tangannya menamparkan tanah, matanya suram saat melihat Jiakian yang telah tenggelam ke dalam rawa. Kemudian, kekuatan Yuan surganya mulai menyusut, menyerang semua kekuatan Yuan surga di kaki Jiakian. Tidak peduli bagaimana Jiakian berjuang, dia hanya bisa tenggelam semakin dalam. Setelah sepuluh napas, hanya kepala Jiakian yang tertinggal di luar, dan saat ini, tenggelamnya dia akhirnya berhenti. Namun, bagaimanapun dia berjuang, dia tidak bisa bergerak bahkan setengah inci pun dari rawa. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat pria di kejauhan berdiri dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Di bawah sinar bulan, Wei Tau berjalan maju selangkah demi selangkah, semakin dekat, dan akhirnya berdiri di depan Jiakian. Menurunkan kepalanya, dia melihat ke bawah ke kepala di kakinya. Siapa kamu, Jiakian meraung, saya adalah anggota tentara sukarelawan surgawi, dan juga pembantu terpercaya Jenderal Barat Laut. Jika Anda berani membunuh saya, saya jamin Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Melihat musuh yang masih mengancamnya sebelum kematiannya, mata Wei Tau dipenuhi rasa dingin. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, saya harap setelah Anda mati, jiwa Anda dapat memberitahu bos Anda. Saya akan pergi dan menemukannya. Jiakian tercengang saat mendengar ini, dan kemudian ekspresi kaget muncul di wajahnya. Dia berkata dengan heran, kamu adalah Daceng Sky Mountain. Bang! Suaranya tiba-tiba berakhir saat Wei Tau menginjak kepalanya. Master surgawi tingkat 3, mati. Melihat darah di bawah kakinya, Wei Tau tidak merasakan apapun. Dalam tiga bulan terakhir, dia telah membunuh terlalu banyak orang, dan dia benar-benar mati rasa. Setelah membunuh musuh, dia tidak diam di tempat, tetapi dengan cepat kembali ke sisi Hanya. Sekali lagi, keduanya saling berpelukan. Wei Tau mengambil inisiatif untuk menarik Hanya ke dalam pelukannya, memeluknya dengan sangat erat. Hanya juga rakus akan pelukan yang kuat ini, dan dia membenamkan kepalanya di dadanya. Namun, dia segera memikirkan sesuatu dan buru-buru keluar dari pelukannya, berkata dengan cemas, Luan. Luan. Wei Tau tercengang, lalu seluruh tubuhnya gemetar. Saat pertama kali tiba, dia memang melihat dua orang berkelahi dengan pria berpakaian hitam itu, tapi mereka terlalu jauh, dan dia tidak melihat siapa itu. Mungkinkah Luan? Bagaimana Luan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Master Surgawi tingkat tiga? Namun, melihat tatapan cemas Hanya, dia tidak terlalu memikirkannya, dan buru-buru membawa Hanya keruntuhan. Di depannya, siapa pemuda yang berbaring diam di lubang yang dalam di genangan darah, jika bukan Luan? 302. Melihat Luan terbaring dalam genangan darah, Wei Tau terkejut. Dia dengan cepat melompat ke dalam lubang dan datang ke sisi Luan, meletakkan tangannya di jantungnya. Tidak ada detak jantung sama sekali. Hati Wei Tau tenggelam, tapi dia takut detak jantung Luan terlalu lemah, dan dia tidak bisa merasakannya dengan telapak tangannya. Jadi dia mengirim sejumlah besar Sky Origin Force ke dalam hati Luan, dengan hati-hati merasakan detak jantungnya. Satu nafas. Dua nafas. Tiga nafas. Masih belum ada detak jantung, bahkan tidak ada detak jantung. Kali ini, alis Wei Tau benar-benar berkerut. Di sampingnya, Hania melihat ekspresi Wei Tau, tangannya yang indah terkepal erat ke tanah. Kamu harus menyelamatkannya. Mata Hania memerah lagi, suaranya yang cemas bergetar. Ini semua karena aku dia menjadi seperti ini. Tubuh Wei Tau bergetar. Dia melirik Hania, lalu menganggup berat. Setelah menarik nafas dalam-dalam, cahaya biru bersinar terang, menyelimuti seluruh tubuh Luan. Dia sekarang lebih kuat dan bisa melakukan lebih banyak hal. Yang paling perlu dia lakukan sekarang adalah mencoba memulihkan detak jantung Luan. Prasyarat untuk memulihkan detak jantung adalah memperbaiki jantung Luan dan organ dalam yang hampir hancur. Benar, hancur. Karena pasukan asal langit dikirim ke tubuh Luan, dia bisa merasakan betapa parahnya luka Luan. Atau bisa dikatakan bahwa ini bukan lagi kategori luka, tapi kematian total. Jika di lain waktu, Wei Tau pasti tidak akan menyelamatkan orang seperti itu, karena tidak mungkin menyelamatkannya. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Luan dapat diselamatkan, dia tetap mencoba yang terbaik. Bahkan jika itu membiarkan dirinya dan Han Ia tidak merasa bersalah. Sayangnya, organ dalam yang hancur tidak dapat menerima kekuatan asal langit. Bahkan jika dia bisa dengan paksa memperbaiki organ dalam, dia tidak bisa memberi mereka vitalitas apapun. Hati itu telah terbaring diam di sana selama ini. Meskipun dibandingkan dengan organ dalam lainnya, luka jantungnya jauh lebih kecil, tetapi masih rusak, dan darahnya benar-benar berhenti mengalir. Setelah beberapa saat, tangan Wei Tau berhenti, dan Han Ia sekali lagi menangis. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dalam kegelapan, Luan perlahan membuka matanya. Dia merasa tubuhnya melayang. Dia melihat ke bawah ke kakinya dan menemukan bahwa itu kosong. Tidak ada tanah. Di mana ini? Apakah itu lautan kesadarannya? Luan bergerak, tetapi sangat sulit baginya untuk bergerak, sangat berat. Seolah-olah seluruh tubuhnya diikat oleh kekuatan tak terlihat, membuatnya tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, kenyataannya tetap sama. Pada akhirnya, Luan hanya bisa menyerah dan melihat ke ruang gelap dengan tenang. Dia menyadari bahwa dia melayang ke depan. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sosok putih melayang di kejauhan. Dia tercengang dan berusaha keras untuk menoleh, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah seseorang. Seseorang yang melayang di langit seperti dia. Luan terkejut. Dia dengan cepat melihat sekeliling dan menyadari bahwa itu bukan hanya satu bayangan putih, tetapi banyak bayangan putih. Adapun Gao Yuan Yuan dan yang lainnya, hanya ada satu arah, dan itu adalah bagian depan. Orang-orang ini memancarkan cahaya putih pucat, dan kebanyakan dari mereka berlumuran darah dan pakaian compang kemping. Akhirnya, hati Luan bergetar. Dia dengan cepat melihat ke bawah ketubuhnya, hanya untuk menemukan bahwa dia sama. Tubuhnya hancur dan berdarah. Kenangan langsung membanjiri pikirannya. Dia memikirkan adegan dia berkelahi dengan seseorang dan kehilangan kesadaran di bawah pukulan terakhir. Mungkinkah ini adalah jalan menuju dunia bawah? Memikirkan hal ini, Luan mulai berjuang dengan panik. Dia terus mengaum, berusaha melepaskan diri dari belenggu tak terlihat di sekujur tubuhnya. Dia ingin kembali. Namun, kekuatan ini adalah sesuatu yang bisa dia bebaskan. Apa yang dia lakukan sekarang hanyalah satu dari ribuan orang. Luan terus meronta, tapi belenggu di tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, sosok yang sangat dekat dengannya melayang melewatinya. Nak, kamu mati di usia yang begitu muda. Luan tercengang ketika mendengar itu. Dia dengan cepat memutar kepalanya untuk melihat. Kemudian, dia menemukan seorang pria berambut putih. Meski pria ini berambut putih, dia terlihat sangat muda. Usianya paling banyak 40 tahun. Namun, saat ini, Luan tidak berniat mengobrol dengan orang lain. Dia berjuang lagi, bersumpah untuk membebaskan diri dari belenggu di tubuhnya. Namun, pria berambut putih itu memandang Luan sambil tersenyum dan bercanda, jangan buang energimu. Bahkan aku tidak bisa membebaskan diri, bagaimana bisa? Luan berkecil hati ketika mendengar itu. Memang, dia tidak bisa melepaskan diri. Apakah kamu kuat? Luan menoleh untuk melihat pria berambut putih itu dan bertanya. Tingkat 8 Guru Surgawi, pria berambut putih itu tersenyum dan berkata, tidak buruk, kan? Apa? Mata Luan langsung melebar saat dia menatap pria berambut putih itu dengan kaget. Mulutnya terbuka lebar, dan ekspresinya penuh ketidakpercayaan. Setelah dua tarikan napas, Luan memaksa dirinya untuk tenang. Dia mengerutkan kening pada pria berambut putih dan berkata, tingkat 8 Guru Surgawi, apakah kamu berbohong padaku? Kita hampir berada di dunia bawah, kenapa aku harus berbohong padamu? Pria berambut putih itu tertawa dan menggelengkan kepalanya, daripada berjuang di sini, lebih baik mengingat apa yang terjadi dalam hidup ini. Segera, Anda akan melupakan segalanya. Tubuh Luan bergetar ketika mendengar itu. Memori. Pada saat itu, gambar yang tak terhitung memasuki pikirannya. Pertama, orang tuanya, lalu hari-hari di Star Viracity. Di sampingnya, pria berambut putih memandang Luan yang langsung tenang, tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu akan tahu apa itu cinta di usia yang begitu muda. Luan terkejut, dia mengangkat tangannya dan menyekam matanya, hanya untuk menemukan ada air mata. Cinta selalu merupakan hal yang paling indah. Pria berambut putih itu mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Dalam hidupku, aku telah menikmati semua jenis kemuliaan dan kekayaan. Sayang sekali pada akhirnya, tidak ada yang perlu diingat. Luan menoleh untuk melihat pria berambut putih itu dan bertanya, benarkah? Benar-benar. Pria berambut putih itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku awalnya memiliki seseorang yang patut diingat, tetapi karena aku mengejar kekuasaan saat itu, aku meninggalkannya. Belakangan, saya ingin menemukannya, tetapi dia meninggal setahun setelah saya pergi. Sekarang aku memikirkannya, yang paling aku benci masih diriku sendiri. Jika saya punya pilihan, saya pasti tidak akan meninggalkannya. Yang kuat dihormati, kemuliaan dan kekayaan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan keberadaannya di sisiku. Titik. Luan menatap pria berambut putih itu. Dia bisa merasakan bahwa orang ini sedih. Keheningan yang tiba-tiba menyebabkan mereka berdua berpikir keras. Hingga saat ini, Luan akhirnya mengerti satu hal. Dia mencintai Fuyu. Karena di jalan ini, hal yang paling dia pikirkan bukanlah orang tuanya, melainkan gadis yang baru bersamanya selama tiga bulan. Tatapannya, senyumnya, dan bahkan penampilannya yang dingin adalah kenangan terbaiknya saat ini. Huh, kita akan mencapai dunia bawah, tapi hatiku sangat berat. Pria berambut putih itu menghela nafas dan menunjukkan senyuman. Dia menoleh untuk melihat Luan dan bertanya, Aku tidak menyadarinya sekarang, tetapi kamu sebenarnya memiliki deep ice di tubuhmu. Apakah kamu dari klan Ye? Kamu klan. Luan kaget pada awalnya, lalu tertegun. Pria ini sebenarnya bisa melihat menembus deep ice di tubuhnya dengan sekali pandang, yang berarti kekuatannya memang sangat dalam. Tetapi, kamu klan. Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Apa itu? Kali ini, pria berambut putih yang agak terkejut dan bertanya, Nama belakangmu bukan Ye? Nama keluarga saya adalah Lu. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Namaku Luan. Pria berambut putih itu mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak mungkin, seseorang dengan nama belakang yang berbeda dari deep ice tidak akan pernah memilikinya. Jika nama belakangmu bukan Ye, itu hanya berarti kamu telah mengambil nama belakang orang lain. Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera memikirkan mimpi yang dia miliki. Karena dia akan segera mati, dia benar-benar ingin mengetahui latar belakangnya. Nama belakang ibuku adalah Lu. Luan dengan cepat berkata, Aku mengambil nama belakang ibuku. Lu, pria berambut putih itu dengan hati-hati menatap Luan, lalu merenung dengan hati-hati. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan segera menoleh ke arah Luan dan bertanya, Berapa umurmu tahun ini? Dia masih tiga bulan lagi menuju usia 13 tahun, kata Luan Fei dengan cepat. Kali ini, giliran pria berambut putih yang benar-benar kaget. Dia menatap Luan dengan kaget. Ekspresi ini sudah lama tidak muncul di wajahnya. Luan melihat ekspresi pria berambut putih itu dan tiba-tiba menjadi sangat gembira. Ini berarti orang ini tahu tentang latar belakangnya. Dia dengan cepat bertanya, Siapa aku? Siapa sebenarnya orangtuaku? Mendengar teriakan Luan, pria berambut putih itu berangsur-angsur kembali sadar. Namun, saat dia hendak menjawab, fenomena aneh tiba-tiba terjadi. Tubuh Luan bersinar terang. Itu berbeda dari cahaya putih redup yang lain. Cahayanya langsung menjadi sangat menyilaukan. Luan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia dengan panik berjuang dan sangat takut sehingga dia dengan cepat berteriak pada pria berambut putih itu, Siapa aku? Katakan padaku siapa aku? Melihat teriakan Luan, pria berambut putih itu menjadi tenang. Dia tersenyum dan berkata, Aku tidak menyangka bisa mendapatkan teman sebelum memasuki dunia bawah. Ini adalah kehendak surga. Kemudian, pria berambut putih dan Luan saling memandang dan berkata dengan lembut, Ada orang yang kuat yang tidak ingin kamu mati. Dia bisa membalikkan hidup dan mati. Bahkan aku harus mengagumi kekuatan seperti itu. Karena aku akhirnya mengenalmu, aku akan memberimu hadiah. Setelah berbicara, seberkas cahaya terbang keluar dari telapak tangan pria berambut putih itu dan melayang di ruang gelap. Ketika tubuh Luan paling terang, itu memasuki pikirannya. Ah! Diiringi teriakan, sosok Luan langsung menghilang. Ruang gelap kembali ke kegelapan dan menjadi sunyi lagi. Anak ini ditakdirkan. Pria berambut putih itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas. Saya harap dia dapat menghidupkan kembali nama saya dan memberitahu orang-orang itu bahwa ada lebih dari delapan atribut di dunia. 303. Luan, yang berteriak, langsung datang ke ruang gelap setelah semuanya menjadi gelap. Bang! Luan jatuh berlutut, dengan tangan di tanah, terengah-engah. Kemudian, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat orang dalam kabut hitam berdiri di depannya, seluruh tubuhnya bergetar. Menguasai, Luan kaget, lalu dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa tidak ada cahaya putih di sini, dan tidak ada seorang pun, kecuali lingkungan yang sangat akrab. Kemudian, dia dengan cepat mencoba menggerakkan tangan dan kakinya, dan menemukan bahwa tidak ada pengekangan. Dia tiba-tiba menatap orang dalam kabut hitam dan bertanya dengan kaget, Tuan, apakah Anda menyelamatkan saya? Mata orang dalam kabut hitam itu kosong, dan mata yang semula penuh kehidupan telah hilang sama sekali pada saat ini. Tidak hanya itu, Luan juga merasa sosok orang dalam kabut hitam itu menjadi terlalu kabur. Menguasai, Luan terkejut dan segera bangkit dari tanah. Dia dengan cemas menatap orang dalam kabut hitam dan bertanya, mencobaikan tangannya dan berkata dengan suara serak, Bagus kalau kamu bisa kembali, kalau tidak usahaku akan sia-sia. Luan mendengar ini dan menatap orang dalam kabut hitam, berkata, Aku akan berlatih keras di masa depan dan menjadi orang yang kuat secepat mungkin. Kamu sudah bekerja keras. Orang dalam kabut hitam tersenyum dan berkata dengan lega, Hanya saja aku bisa menarikmu kembali dari kematian sekali, tapi aku tidak bisa menarikmu lagi. Saya terlalu lemah sekarang, jadi Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Kedepannya, jangan terlalu gegabuh dalam mengambil keputusan. Hidupmu bukan hanya milikmu, entah itu untuk ibumu atau untukku, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk hidup. Orang dalam kabut hitam berkata dengan suara lemah. Saya mengerti, Luan menganggup dengan penuh semangat dan berkata, Aku akan berhati-hati di masa depan. Orang dalam kabut hitam sedikit menganggup, lega, dan melanjutkan, baru saja dalam perjalanan ke dunia bawah, kamu bisa dianggap telah memperoleh kesempatan besar. Orang itu tidak lemah. Dia meninggalkan teknik surga yang kuat di lautan kesadaran Anda. Jika Anda tertarik, Anda bisa mempelajarinya. Luan kaget, lalu dia memikirkan pria berambut putih itu. Karena tuannya pun mengatakan bahwa orang ini sangat kuat, maka itu pasti benar. Ya, murid mengerti, Luan dengan cepat menjawab. Aku agak lelah. Pria berkabut hitam itu melambaikan tangannya dan berkata dengan suara serak, aku mungkin tidak akan muncul untuk waktu yang lama. Selama ini, Anda harus berhati-hati. Setelah selesai berbicara, pria berkabut hitam itu melambaikan tangannya. Dalam sekejap, ruang gelap menghilang, dan perasaan berat tiba-tiba menyerang. Dalam sekejap, Luan mengerutkan kening saat rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk membuka matanya. Akhirnya, dia membukanya sedikit. Dia melihat Wei Tao dan Han Ya berdiri di depannya. Han Ya menangis, sementara Wei Tao menghiburnya. Luan terlalu lelah, saat dia membuka matanya, dia langsung menutupnya. Tetapi dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia akan mati. Jadi, dia harus berbicara. Selamatkan aku. Eh. Kata-kata itu ada di ujung lidahnya, tapi dia hanya bisa mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan. Suaranya sangat-sangat lembut, dan tidak terdengar di antara suara angin dan tangisan. Suara tangisan itu masih ada. Luan ingin mengangkat jarinya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk bernafas dan berbicara lebih keras. Eh. Eh. Akhirnya, Wei Tao mendengar suara aneh. Terkejut, dia buru-buru menoleh untuk melihat Luan, hanya untuk menemukan bahwa tenggorokan Luan bergerak. Melihat pemandangan ini, Wei Tao langsung bergegas ke sisi Luan, buru-buru menyalurkan kekuatan surga ke dalam hati Luan. Kemudian, yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa jantungnya berdetak. Meski sangat kecil, tapi itu benar-benar berdetak. Dia belum mati. Dia tidak mati. Wei Tao berteriak kegirangan, lalu menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperpanjang hidup Luan. Dia tidak boleh membiarkan detak jantung ini hilang. Di sisi lain, Han Ya, melihat pemandangan ini, langsung datang ke sisi Luan. Dengan perawatan Wei Tao, detak jantung Luan berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Akhirnya, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, detak jantung Luan akhirnya stabil. Dia diselamatkan. Wei Tao akhirnya menghela nafas lega dan berkata dengan sangat gembira, dia telah diselamatkan. Jadi, di gurun Gobi yang tak berujung, keajaiban terungkap sedikit demi sedikit. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Matahari menyilaukan. Sederet gerbong bergerak melintasi tanah tak berujung. Total ada tujuh gerbong, tiap gerbong diisi orang atau barang. Di gerbong tengah, Wei Tao dan Han Ya duduk di satu sisi, dan Luan berbaring di sisi lainnya. Setelah perawatan terus-menerus tadi malam, nyawa Luan akhirnya terselamatkan. Selain itu, Wei Tao telah sepenuhnya memperbaiki semua organ dan tulang dalamnya. Namun, lukanya terlalu parah, dan mungkin ada luka tersembunyi. Tetap saja, itu adalah keajaiban bahwa dia masih hidup. Wei Tao belum pernah mendengar ada orang yang bisa selamat dari luka seperti itu. Adapun gerbong, mereka lewat di kejauhan di pagi hari. Keluarga ini berasal dari kota perbatasan barat. Karena pemberontakan di kota perbatasan selatan, mereka takut kota perbatasan barat akan terpengaruh, jadi mereka bersiap untuk meninggalkan alam surgawi lebih awal. Setelah Wei Tao dan Han Ya mengungkapkan identitas mereka sebagai guru surgawi, keluarga itu dengan senang hati menerima mereka. Lagi pula, dengan perlindungan guru surgawi, perjalanan akan jauh lebih aman. Namun, gerbong itu diam sepanjang perjalanan. Keduanya yang seharusnya dipertemukan kembali setelah lama berpisah mengalami depresi luar biasa. Bukannya Wei Tao tidak mau bicara, tapi Han Ya tidak mau mengatakan sepatah kata pun karena suatu alasan. Tidak peduli betapa dia ingin bersikap baik kepada Han Ya, tidak peduli betapa dia ingin mengungkapkan betapa dia merindukannya, Han Ya tetap diam. Dia hanya menggigit bibirnya dan terus memutar jari-jarinya. Dia telah menggigit bibir bawahnya begitu keras hingga berdarah. Samar-samar, dia merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Bagaimanapun, para pemberontak telah menyerang kota perbatasan tengah. Apakah Han Ya bertingkah seperti ini karena kecelakaan keluarganya? Namun, tidak peduli berapa banyak dia mencoba membujuknya, Han Ya tetap tidak tergerak. Siang hari, orang-orang di gerbong bersiap untuk istirahat dan membuat sesuatu untuk dimakan. Ada periuk dan nasi yang sudah jadi di gerbong. Wei Tao pergi membantu Han Ya agar dia bisa makan secepatnya. Begitu Wei Tao pergi, kepala Han Ya semakin menunduk, seolah-olah akan tenggelam ke dalam debu. Apa yang harus saya katakan padanya? Apa yang harus saya katakan padanya? Aku benar-benar tidak ingin meninggalkannya. Aku benar-benar tidak. Orang-orang di luar ribut, tapi tidak ada yang tahu betapa sakitnya wanita di kereta itu. Wei Tao adalah pendukung terakhirnya, tetapi dia tidak tahu apakah dia memenuhi syarat untuk berada di sisinya. Dia tidak ingin menyembunyikannya darinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memberitahunya. Dia tidak berani menerima kekhawatiran Wei Tao sebelum dia memberitahunya tentang hal itu. Karena itu adalah dosa di matanya. Apa yang harus saya lakukan? Han Ya menutupi wajahnya dengan tangannya, tapi air mata mengalir melalui jari-jarinya tak terkendali, tidak mampu menyembunyikan kesedihan dan keputus asaannya. Saat ini, suara Wei Tao terdengar dari luar. Dia berlari dan berkata dengan keras, ia kecil, turun dan duduk bersama semua orang sebentar. Cuaca di luar sangat bagus. Petik 2. Petik 2. Satu-satunya jawaban yang dia dapatkan adalah diam. Wei Tao telah mengharapkan ini dan tidak putus asa. Dia datang ke gerbong sambil tersenyum, mengangkat tirai, dan berkata kepada Han Ya dengan sekop di tangannya, ayo, cuaca di luar sangat bagus. Semua orang menunggumu. Han Ya mengangkat kepalanya dan menatap Wei Tao dengan mata merah. Melihat senyum cerah Wei Tao, hatinya melembut dan dia mengangguk. Wei Tao tersanjung. Dia buru-buru menurunkan Han Ya dari kereta dan mulai memasak dengan gembira bersama semua orang. Setelah beberapa saat, angin dingin bertiup di luar. Semua orang merasa sedikit kedinginan dan mengambil mantel mereka untuk dikenakan. Wei Tao melihat bahwa Han Ya tidak membawa Wei Tao, jadi dia segera berlari ke gerbong untuk mengambil mantelnya. Namun, saat dia mengambil mantelnya dan hendak keluar, suara lemah terdengar. Penatua Wei, ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu. Lu An, yang sedang berbaring di gerbong, membuka matanya dan berkata dengan lembut. 304. Sinar matahari yang cerah menghangatkan musim dingin. Angin dingin segera berlalu, dan orang-orang segera melepas mantel mereka. Semua orang sibuk menyiapkan makanan, tetapi yang aneh adalah para pria sedang memasak, sedangkan anak-anak dan wanita menganggur di samping. Para wanita dan anak-anak mengepung Han Ya. Mereka belum pernah melihat wanita secantik itu. Bahkan jika pihak lain adalah guru surgawi yang kuat, mereka mau tidak mau memujanya dan ingin berbicara dengannya. Tapi Han Ya tidak bisa menjawab, jadi dia mulai berbicara dengan orang-orang ini. Namun, dia selalu melihat ke belakang ke kereta. Dia tidak tahu mengapa Wei Tao butuh waktu lama untuk mengambil mantelnya. Di dalam gerbong. Luan, kamu sudah bangun. Wei Tao dengan cepat datang ke sisi Luan dan dengan gembira berkata, tubuhmu benar-benar terbuat dari besi. Kamu bisa bangun begitu cepat. Melihat penampilan bahagia Wei Tao, Luan menarik napas ringan, wajahnya sedikit serius, dan dengan lembut berkata, tidak peduli apa yang aku katakan selanjutnya, tidak peduli pilihan apa yang kamu buat, tolong tenanglah. Mendengar ini, Wei Tao tertegun. Dia tidak tahu mengapa Luan begitu serius. Tapi segera dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat bertanya, apakah kamu akan memberitahuku apa yang terjadi pada Han Ya? Bagaimana dia menjadi seperti ini? N, Luan berkata dengan lembut. Wei Tao menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening, dan mengangguk, aku berjanji, aku akan tenang. Luan sedikit menutup matanya, membuka matanya, menatap Wei Tao, dan membuka mulutnya. Orang-orang di luar sangat berani dan tegas dalam hal memasak. Potongan besar daging dituangkan ke dalam panci, dan penuh semangat. Jangan tertipu dengan masakan mereka yang ceroboh. Nyatanya, masakan yang mereka buat sangat enak. Seorang wanita memandang Han Ya dan berkata sambil tersenyum, sejak saya memintanya untuk memasak, dia selalu memasak untuk saya. Masakannya menjadi lebih baik dan lebih baik. Mendengar ini, Han Ya dengan lembut tersenyum dan menoleh untuk melihat pria yang sedang memasak di depannya dan putranya yang berusia kurang dari 10 tahun. Ayah, kenapa aku harus belajar memasak? Putranya cemberut dan dengan sedih memotong sayuran dengan pisau dan bertanya. Mendengar hal itu, ayahnya yang sedang menggoreng daging, dengan lembut menepuk-nepuk kepala putranya dan berkata sambil tersenyum, kalau kamu tidak belajar memasak, siapa yang akan memasak untuk ibumu? Siapa yang akan memasak untuk menantu perempuan saya? Tapi, bukankah selalu wanita yang memasak? Putranya sangat tidak senang dan berkata, saya pikir itu sama untuk semua orang. Orang lain adalah orang lain, tetapi keluarga kita adalah keluarga kita. Wanita kami tidak perlu melakukan apa-apa, apakah Anda mendengar saya? Pria itu memarahi. Oh, Gumam putranya, tetapi dia tetap dengan patuh memotong sayuran, terlihat sangat serius. Ketika Hanya melihat adegan ini, dia sangat iri hingga dia hampir menjadi gila. Aku pikir pria itu sangat mencintaimu. Wanita itu menoleh dan berkata kepada Hanya sambil tersenyum, aku pernah ke sana sebelumnya. Cara dia memandangmu persis sama dengan cara laki-lakiku menatapku saat itu. Hanya tercengang saat mendengar ini. Dia berbalik untuk melihat wanita itu dan tersenyum tipis. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Aku bisa melihat bahwa kalian berdua tampaknya berselisih. Wanita itu mendekat ke arahan ia dan menjelaskan, tapi dalam hubungan, selama ada cinta, tidak ada yang tidak bisa diatasi. Dia dan saya kadang-kadang bertengkar, tetapi Anda ingin saya berubah menjadi pria lain. Bermimpilah. Dengan itu, wanita itu menatap pria di kejauhan. Matanya penuh kebahagiaan dan tekat. Selain itu, aku tahu kamu juga sangat mencintainya. Wanita itu melanjutkan, karena kalian saling mencintai, tidak ada masalah. Anda masih guru surgawi, seperti kami rakyat jelata, kami sekarang hidup dalam pelarian. Tapi selama kita berdua ada di sini, bahkan jika kita harus meninggalkan kampung halaman kita, lalu kenapa? Han Ya menunduk dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak takut meninggalkan kampung halamannya, juga tidak takut menderita, tetapi ada beberapa hal yang dia takuti. Dia melihat kembali kereta itu lagi. Dia tidak tahu mengapa Wei Tao masih belum keluar. Dia melihat ke tanah di bawah kakinya. Dia ingin mengaku, dia tidak ingin menyembunyikannya dari Wei Tao. Setelah beberapa saat, Han Ya menarik nafas dalam-dalam. Saat Wei Tao keluar dari kereta, dia akan memberitahunya. Dia mengambil keputusan. Tidak peduli bagaimana Wei Tao memandangnya, tidak peduli bagaimana Wei Tao memperlakukannya, tidak peduli keputusan apa yang diambil Wei Tao, dia akan menerimanya. Dia tidak ingin membuatnya dalam kegelapan lagi. Semakin dia melakukan itu, semakin dia membenci dirinya sendiri. Piringnya hampir siap, ayo bersih-bersih dan siap makan. Tria di kejauhan tiba-tiba berteriak. Oke, jawab wanita itu sambil tersenyum. Dia pergi ke gerbong dan mengambil selembar kain besar, membentangkannya di tanah, dan mulai meletakkan mangkuk dan sumpit di atasnya. Biarkan saya membantu Anda, Hanya berdiri dan berkata. Tidak perlu, tidak perlu. Wanita itu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, ini hanya meletakkan beberapa barang. Anda seorang tamu, bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukan pekerjaan itu? Dengan itu, wanita itu memaksa Hanya untuk duduk di tanah dan berkata sambil tersenyum, tunggu saja untuk makan dan minum. Apapun yang tidak menyenangkan akan hilang setelah makan. Hanya tersenyum canggung dan hanya bisa duduk. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Segera, lelaki itu meletakkan tiga piring besar daging kambing di atas kain. Daging kambingnya mengepul panas dan aromanya meluap, membuat orang ngiler hanya dengan menciumnya. Oke, pria itu berkata dengan keras, di mana adik laki-laki itu, biarkan dia datang untuk makan juga. Hanya mendengar ini dan berpikir sejenak. Dia berdiri dari tanah dan bersiap untuk pergi ke gerbong untuk mencari Wei Tao. Dia akan mengaku pada Wei Tao sendiri. Namun, saat dia berdiri dan hendak pergi ke gerbong, dia tiba-tiba melihat Wei Tao keluar dari gerbong. Keduanya saling memandang. Ketika mata mereka bertemu, ada emosi yang tak terlukiskan di dalamnya. Dalam sekejap, tekat Han Ya dikalahkan. Melihat Wei Tao, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa berdiri di sana dan berjuang dengan kepala tertunduk. Sebaliknya, Wei Tao melompat turun dari kereta dan melangkah ke arahnya. Langkahnya sangat tergesa-gesa dan dia berjalan lebih cepat dan lebih cepat. Pada akhirnya, dia hampir berlari dan terbang di depan Han Ya. Berhenti, Han Ya menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Wei Tao. Saat dia hendak berbalik, Wei Tao memeluknya. Wei Tao memeluknya erat-erat. Kekuatan semacam itu sepertinya mencekik Han Ya. Maafkan aku, maafkan aku. Wei Tao mendekatkan wajahnya ke telinga Han Ya dan berkata lagi dan lagi. Suaranya serak dan tidak bisa menyembunyikan sakit hatinya. Saya minta maaf. Tubuh Han Ya bergetar dan matanya yang indah melebar. Detik berikutnya, air mata jatuh seperti untayan mutiara yang putus. Kamu, Han Ya berdiri di sana dengan bingung. Dia merasa seperti semua kekuatan di tubuhnya telah menghilang. Tidak peduli bagaimana air mata jatuh, dia bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Luan memberitahuku. Wei Tao memeluk Han Ya dengan erat. Air mata mengalir di telinganya saat dia berkata, Ini salahku, ini salahku. Kaki Han Ya menjadi lunak. Jika Wei Tao tidak memeluknya erat-erat, dia akan jatuh. Wei Tao juga menangis. Dia menangis dengan rasa sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Aku, suara Han Ya sepertinya macet. Dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Saya. Dia tidak bisa berbicara, tetapi dia tidak melepaskannya. Pikiran Han Ya kosong. Dia bahkan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Merasakan Wei Tao seperti ini, dia benar-benar bingung. Dia tahu segalanya. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang najis. Dia tahu bahwa dia telah tercemar. Orang-orang di sekitarnya memandang mereka berdua dengan kaget. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka saling memandang dan menggelengkan kepala. Tidak tahu harus berbuat apa. Namun, mereka tahu bahwa yang terbaik adalah tetap diam sekarang. Setelah sekian lama, Wei Tao melepaskan Han Ya. Saat ini, wajah Han Ya penuh dengan air mata. Dia sedikit bingung dan menatap Wei Tao di depannya. Tapi aku sudah. Ia kecil. Wei Tao tiba-tiba membuka mulutnya. Setelah menyeka air matanya, dia menatap wanita di depannya dengan tegas. Dia memotongnya dan berkata dengan paksa, menikahlah denganku. Tubuh Han Ya bergetar hebat. Dia menatap Wei Tao dengan tak percaya. Aku mencintaimu. Apapun yang terjadi, cintaku padamu tidak akan pernah berubah. Wei Tao menatap mata Han Ya. Matanya penuh kejujuran dan tekat. Dia berkata dengan tegas, Surga adalah saksiku. Ini mungkin terburu-buru, tapi aku mohon, menikahlah denganku. Han Ya menatap Wei Tao dengan matanya yang indah. Melihat mata tulus Wei Tao, matanya akhirnya mulai bersinar. Kemudian, dia melemparkan dirinya ke pelukan Wei Tao. Tepuk tangan terdengar seketika, orang-orang di sekitarnya mulai bertepuk tangan dengan antusias. Para pria bahkan bersiul dan bersorak. Dan Luan, yang berada jauh di dalam gerbong, mendengar suara ini. Dia akhirnya merasa lega dan tersenyum. 305. Saat jam makan siang, suasana kembali segar. Setiap orang memiliki senyum di wajah mereka saat mereka melihat Ria dan wanita muda itu bersatu, mata mereka dipenuhi dengan berkah. Setelah mendobrak semua penghalang, keduanya saling menyayangi lebih dari sebelumnya. Setelah makan siang, semua orang kembali ke gerbong dan melanjutkan perjalanan. Keduanya juga kembali ke gerbong. Ketika Luan membuka matanya dan melihat mereka berdua, dia merasa lebih lega. Hanya tahu bahwa Luan telah bangun, jadi dia bergegas ke sisi Luan dan bertanya dengan prihatin, bagaimana perasaanmu. Aku baik-baik saja, Luan tersenyum dan berkata, selain tidak bisa bergerak, aku baik-baik saja. Melihat Luan masih bisa tersenyum saat ini, Hanya tidak tahu harus berkata apa. Di sampingnya, ekspresi Wei Tao menjadi lebih bermartabat. Dia menghela nafas dan berkata, dengan lukamu saat ini, alangkah baiknya jika kamu bisa berdiri dalam waktu seminggu. Kalau begitu aku akan berbaring selama seminggu, kata Luan sambil tersenyum, kebetulan aku sudah lama tidak beristirahat dengan baik. Wei Tao mengerutkan kening dan menatap Luan dengan serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, Luan, Hanya memberitahuku apa yang terjadi di kota Rilem Tengah. Terima kasih telah tinggal di sisinya selama lebih dari dua bulan. Kalau tidak, aku benar-benar takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Penatua Wei terlalu sopan. Luan berkata sambil tersenyum, sekarang aku akan meninggalkannya bersamamu, aku bisa melakukan apa yang aku inginkan dengan ketenangan pikiran. Wei Tao dan Hanya terkejut dan saling memandang. Hanya menoleh ke Luan dan bertanya, apakah kamu pergi? Iya, Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, aku ingin bepergian keluar dan melihat dunia. Hanya mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut, apakah kamu tidak akan kembali ke gunung surgawi Daceng? Aku tidak tahu, kata Luan, mungkin aku akan kembali. Aku tidak yakin. Gunung surgawi Daceng, mata Wei Tao berkilat dengan amarah yang ganas ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berteriak dengan suara rendah, Liu Pan Shan, aku akan mengambil nyawa anjingnya dengan tanganku sendiri. Luan kaget saat mendengar ini. Tidak ada yang akan melepaskan seseorang seperti Liu Pan Shan. Ngomong-ngomong, bagaimana elder tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada kita? Luan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, Wei Tao muncul tepat pada waktunya. Kalau tidak, dia akan mati di tempat dan Hanya akan dibawa pergi. Ketika saya bertempur di barat, saya menyadari bahwa tentara pemberontak jauh lebih kuat dari yang kami harapkan, jadi Gunung Daceng Tian Shan mengirim bala bantuan lagi. Mendengar ini, Wei Tao mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, karena aku merindukan Hanya, aku bertanya kepada sesepuh Blue Water Peak. Dia mengatakan kepadaku bahwa Hanya bahkan tidak berpartisipasi dalam ujian akhir tahun dan pergi. Gunung terlebih dahulu. Hanya bukan tipe orang yang akan pergi tanpa pamit. Saat itu, aku khawatir sesuatu telah terjadi padanya, jadi aku ingin datang ke kota perbatasan tengah untuk mencarinya. Terlebih lagi, para pemberontak telah mencapai kota perbatasan selatan, jadi saya bergegas ke kota perbatasan tengah tanpa henti untuk beristirahat. Sekarang aku memikirkannya, jika aku ditunda bahkan sedetik pun, konsekuensinya tidak terbayangkan. Melihat ekspresi serius Wei Tao, mata Luan bergerak sedikit. Dia berpikir sejenak dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu akan kembali bertarung? Tidak, Wei Tao berkata tanpa ragu, Han Ya adalah hal yang paling penting bagiku. Mungkin egois, tapi aku harus memastikan keselamatannya. Ketika saya menjadi guru surga tingkat 4, saya akan menemukan Liu Pan Shan untuk membalas dendam. Setelah saya membunuhnya, saya akan kembali ke gunung Da Cheng Tian Shan. Luan ingin mengangguk, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Han Ya menatap Wei Tao. Karena dia tidak peduli dengan masa lalunya, dia juga tidak akan meninggalkannya. Dia menoleh ke Luan dan bertanya dengan cemas, apakah kamu memiliki tempat dalam pikiran ketika kamu pergi? Luan terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Pantai. Aku belum melihat laut. Wei Tao dan Han Ya sama-sama terkejut. Negara Tian Cheng berada di sudut barat daya 8 benua kuno, tetapi hanya ada beberapa kota di selatan yang berbatasan dengan laut. Selain itu, bahkan Wei Tao dan Han Ya belum pernah melihat laut, apalagi Luan. Tapi sekarang, tampaknya sebelum Luan pulih dari luka-lukanya, itu akan menjadi kali terakhir mereka bertiga bertemu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sebulan kemudian, perang di negara Tian Cheng belum meredah, tetapi karena bala bantuan dari Gunung Daceng Tian Shan, para pemberontak secara efektif dikendalikan di barat dan barat laut. Sebagian besar pemberontak di barat telah dimusnahkan, dan semuanya ditekan di alam surgawi. Namun, medan alam surgawi mudah dipertahankan dan sulit diserang. Tidak mudah untuk sepenuhnya menekan pemberontakan. Negara Tian Cheng, wilayah tengah, kota air giok. Kota ini tidak besar di wilayah tengah, tapi juga tidak kecil. Itu hanya bisa dianggap sebagai kota berukuran sedang. Apalagi kota ini jaraknya cukup jauh dengan kota-kota lain di sekitarnya. Itu dianggap berada di sudut terpencil dan mandiri. Dan kota air giok ini adalah kota tempat keluarga Wei Tao berada. Karena Wei Tao adalah tetua di gunung Daceng Tian Shan, meskipun keluarga Wei bukan tuan kota, mereka masih berstatus tinggi di kota air giok. Bahkan tuan kota harus bersikap sopan kepada keluarga Wei. Lagi pula, seorang penatua memiliki potensi besar. Pada hari ini, Wei Tao, Han Ya, dan Luan memasuki Jade Water City. Mereka bertiga tidak naik kereta, melainkan menunggang kuda. Cedera Luan sudah sembuh lima hari yang lalu. Meskipun ada beberapa luka tersembunyi yang tersisa, itu tidak terlalu mempengaruhinya. Setidaknya untuk sekarang. Mereka bertiga memasuki kota. Luan melihat sekeliling kota yang hidup. Cerita rakyat di sini sepertinya berbeda dengan kota lain. Orang-orang tampak sangat antusias dan berpakaian bagus. Ada keindahan yang berbeda. Ini adalah tempat di mana aku dibesarkan. Wei Tao menunggang kuda dan berjalan di jalan lebar. Dia tersenyum dan berkata kepada dua orang di kiri dan kanannya, makanan di sini enak dan sangat unik. Saya belum kembali selama setahun. Saya merindukan makanan lesat di sini. Wei Tao memandang Luan dan berkata, Sebentar lagi, ayo pergi ke rumahku untuk makan. Koki keluargaku sangat baik. Masakannya sangat otentik. Saya akan memperkenalkan Anda dan Xiaoya kepada orang tua saya sehingga mereka dapat mengenal Anda. Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia menundukkan kepalanya dan merenung. Apa yang salah? Wei Tao bingung dan bertanya, Apakah ada yang salah? Bukan itu. Luan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Wei Tao dan kemudian ke Hanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Karena kita sudah sampai di Jade Water City, aku ingin segera pergi dan pergi ke selatan. Wei Tao dan Hanya sama-sama terkejut saat mendengar ini. Keduanya berpikir bahwa Luan akan tinggal di Jade Water City selama beberapa hari lagi sebelum pergi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan pergi secepat ini. Beberapa hari lagi tidak masalah. Kenapa kamu terburu-buru? Wei Tao bingung dan bertanya, Karena kamu di sini. Kenapa kamu tidak tinggal di sini beberapa hari lagi sebelum pergi? Lagi pula, Little Ya dan kamu memiliki hubungan yang sangat baik. Anda telah berada di jalan begitu lama. Apakah Anda tidak ingin menemani dia selama beberapa hari lagi? Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia memandang Hanya dan menemukan bahwa Hanya juga menatapnya dengan cemas. Dia bertanya dengan cemas, Apakah kamu benar-benar ingin pergi begitu cepat? Luan sedikit mengernyit tetapi akhirnya mengangguk. Aku tidak ingin menunda lebih lama lagi. Suara Luan rendah saat dia berkata dengan lembut, Aku ingin pergi ke pantai secepatnya. Petik 2.2 Wei Tao dan Hanya saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Selain itu, mereka tahu bahwa sekali Luan membuat keputusan, hampir tidak mungkin untuk mengubahnya. Luan jelas bukan tipe orang yang bisa dibujuk. Kalau begitu kamu tidak akan datang ke rumahku untuk makan siang. Wei Tao menghela nafas dan bertanya. N, Luan sedikit mengangguk dan berkata dengan nada meminta maaf. Dipahami, Wei Tao menghela nafas lagi dan berkata, Kalau begitu aku akan mengirimmu ke gerbang kota dulu. Lalu kamu bisa menungguku pulang. Tunggu aku kembali sebelum kamu pergi. Luan terkejut ketika mendengar ini. Saat dia hendak menolak, Wei Tao berbicara lebih dulu, Jika kamu tidak setuju, Maka kamu benar-benar tidak ingin memberiku muka. Luan tercengang dan Hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, Oke. Setelah melewati lebih dari setengah jadew Water City, Wei Tao dan Hanya mengirim Luan ke gerbang selatan kota. Wei Tao meminta Hanya untuk tinggal di sini bersama Luan Sebentar-sementara dia bergegas pulang secepat mungkin. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Wei Tao sekali lagi bergegas kembali. Ketika dia tiba di depan dua orang itu, Dia menyentuh spesering miliknya, Dan tiba-tiba sebuah paket besar muncul di tangannya. Ini sedikit uang, Juga beberapa pil, Kamu bisa minum semuanya. Wei Tao berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, Saat dia berbicara dengan suara tegas, Jika kamu sendirian di luar, Kamu tidak dapat hidup tanpa uang. Saya tahu bahwa Anda bertekad untuk meningkatkan diri sendiri, Tetapi jika Anda punya uang, Akan lebih mudah bagi Anda untuk melakukan apa saja. Luan melihat bungkusan di tangan Wei Tao. Dia bukan lagi orang yang tidak memiliki konsep uang. Dengan paket sebesar itu, Dia takut uang di dalamnya tidak kurang dari beberapa ribu emas. Melihat tatapan tegas di mata Wei Tao, Luan menarik nafas ringan, Dan tidak menolak, Saat dia berbicara sambil tersenyum, Terima kasih banyak, pena tua Wei. Sebenarnya, Niat awalku adalah membiarkanmu selesai minum anggur pernikahanku Dan hanya sebelum kamu pergi. Wei Tao memandang Luan, Sambil menghela nafas panjang dan berkata, Penampilanmu sebenarnya sangat berarti bagi kami berdua, Tapi siapa sangka kamu akan pergi begitu cepat. Luan sedikit malu ketika mendengar ini, Saat dia menggaruk kepalanya dan tersenyum, Dan berkata, Saat aku bertemu denganmu lagi, Aku pasti akan menebus anggur pernikahan ini. Dengan itu, Di bawah gerbang kota, Luan menghadapi dua orang di depannya dan berkata, Elder Wei, Senior Apprentice Sister Han, Setelah perpisahan ini, Saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi, Anda harus mengurusnya. Dirimu, Kamu juga harus berhati-hati. Wei Tao menangkupkan tinjunya dan berkata, Luan tersenyum, Berbalik, Dan menunggang kudanya pergi. Namun, Tepat setelah Luan mengendarai kudanya sejauh 20 langkah, Han ya akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Luan, Aku pasti akan menunggumu kembali. Luan terkejut, Saat dia menunggang kudanya, Dia melihat kembali ke Senior Apprentice Sisternya, Dan menunjukkan senyuman terakhir. Dunia ini jauh, Jika takdir menghendaki, Kita akan bertemu lagi. 306. Satu bulan kemudian, Kota Nanhai, Bagian Paling Selatan Negara Tiancheng Kota Nanhai, Sebagai kota paling selatan di negara Tiancheng Dan kota terdekat dengan pantai, Secara alami menjadi pusat perdagangan maritim terbesar di negara Tiancheng. Sebagian besar bisnis hasil laut di negara Tiancheng dimulai di sini. Karena itu, Itu juga yang paling berkembang dari semua kota pesisir. Kota Nanhai memiliki pelabuhan yang tak terhitung jumlahnya, Besar dan kecil, Dan ribuan kapal berlabuh di sana. Sebagian besar dari kapal ini untuk perdagangan, Dan sebagian kecil untuk kesenangan berlayar di lautan. Namun, Kesenangan mengarungi lautan pada umumnya adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh orang kaya. Orang biasa tidak mampu membelinya sama sekali. Desa-desa di sekitar kota Nanhai juga dekat dengan garis pantai. Sebagian besar dari orang-orang ini mencari nafkah dengan memancing. Mereka akan menjual ikan yang mereka tangkap ke kota Nanhai untuk menghasilkan uang. Mereka mandiri dalam makanan dan dapat dianggap bebas dan tidak terkekang. Namun, Bahaya dan kejahatan ada di tempat yang tampaknya damai, Belum lagi tempat yang dekat dengan lautan. Di mana ada lautan, Di situ ada perompak. Di lautan luas ini, Ada bajak laut yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar perompak ini mencari nafkah dengan merampok kapal dagang yang lewat, Dan pangkalan mereka berada di pulau-pulau sekitarnya. Namun, Karena keberadaan perompak, Umumnya kapal dagang akan mempekerjakan beberapa awak kapal yang kuat atau bahkan penguasa langit. Oleh karena itu, Perompak yang merampok kapal dagang pada umumnya sangat kuat, Dan mereka yang tidak kuat akan merampok desa. Orang harus tahu bahwa bajak laut sangat kejam. Umumnya, Ketika perompak merampok kapal, Mereka tidak akan membiarkan siapapun hidup kecuali wanita muda. Ketika mereka merampok desa, Biasanya mereka akan meninggalkan seseorang hidup-hidup, Tetapi mereka juga akan membunuh banyak orang untuk mengancam desa agar desa tidak berani melawan. Oleh karena itu, Penduduk desa ini hidup dalam ketakutan setiap hari. Para nelayan akan menyembunyikan senjata mereka di rumah mereka Atau di sepanjang pantai untuk berjaga-jaga jika mereka diserang oleh bajak laut. Di pantai selatan kota Nanhai, Di sebelah pelabuhan terbesar Lidu, Ada seorang pemuda menunggang kuda. Pemuda itu mengenakan jubah putih, Diam-diam menutupi seluruh tubuhnya di angin laut. Bulu binatang dikerahnya terlihat sangat hangat, Dan dari tangan yang memegang kudanya, Orang dapat melihat bahwa pemuda itu mengenakan pakaian biru muda di dalamnya. Mereka mewah tapi tidak sombong. Sebaliknya, Mereka mengeluarkan perasaan tenang. Mata luan tenang saat dia melihat lautan tak terbatas di depannya dan Cakrawala tak berujung. Namun, Hatinya tidak setenang yang terlihat di permukaan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat lautan dengan matanya sendiri, Dan lautan ini lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia tidak tahu seberapa jauh Cakrawala itu, Tapi samar-samar dia bisa melihat kapal dagang melewati Cakrawala. Kapal dagang ini bergerak seperti bintik kecil debu, Menyebabkan orang menghela nafas melihatnya. Terlebih lagi, Pelabuhan besar ini membuat luan tercengang. Ketika dia menjadi budak, Dia juga bekerja di pelabuhan, Tapi itu adalah pelabuhan pedalaman, Di sebelah sungai. Hanya ada satu pelabuhan, Jadi bagaimana bisa dibandingkan dengan tempat ini? Perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Mungkin ada puluhan ribu orang yang bekerja di pelabuhan, Dan ini adalah perkiraan konservatif luan. Melihat pelabuhan yang ramai dan bongkar muat barang dalam berbagai ukuran, Luan merasa pemahamannya tentang dunia masih terlalu kecil. Lagipula, Ada beberapa hal yang tidak bisa dicapai melalui imajinasi. Namun, Luan sedikit mengernyit saat dia melihat ke laut. Lautnya terlalu tenang, Tanpa sedikitpun merasakan ombak besar. Alasan dia datang ke pantai adalah untuk mencari kesempatan untuk mengolah Rat of the Ocean. Lautan yang begitu tenang jauh dari apa yang dijelaskan oleh tuannya. Paling tidak, Dia harus melihat lautan yang marah. Baru kemarin, Dia telah berhasil maju ke tahap akhir dari Master Surga Level 1 saat dia sedang dalam perjalanan. Peningkatan kekuatan membuatnya merasakan peningkatan kekuatan lagi. Sekarang, Bahkan jika dia tidak menggunakan Realm of the Demon Gods, Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Master Surga Level 1 manapun. Setelah menggunakan Realm of the Demon Gods, Dia merasa bahwa akan ada sedikit lawan bahkan di antara para Master Surga Level 2. Namun, Dia masih tidak bisa bertarung dengan Master Surga Level 3. Dua bulan lalu, Ketika dia bertarung dengan pria berbaju hitam, Dia merasakan kekuatan dari Master Surga Level 3. Kesenjangan antara Master Surga Level 2 dan Master Surga Level 3 terlalu besar. Bahkan jika dia mencapai puncak Master Surga Level 1, Dia tidak yakin bahwa dia bisa bertarung dengan Master Surga Level 3. Di lautan kesadarannya, Pria dalam kabut hitam itu sedang tidur. Luan tidak mengganggunya, Karena dia tahu pria dalam kabut hitam itu pasti menderita luka parah. Namun, Selama dua bulan penyembuhan dan perjalanan, Selain mengembangkan kekuatannya, Dia juga mencoba mengembangkan keterampilan surga yang disebut teknik telapak tangan ilahi. Berbicara tentang keterampilan telapak tangan ilahi, Luan mau tidak mau memikirkan pria berambut putih yang dia temui dalam perjalanan ke dunia bawah. Itu adalah orang terkuat yang dia lihat sejauh ini, Selain pria dalam kabut hitam. Master Surga Level 8 adalah dunia yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Dia masih ingat ketika dia berada di Akademi Starfire, Guru Han Ying mengatakan bahwa Master Surga Level 8 adalah orang paling kuat di dunia. Mereka bisa menjungkir balikan sungai dan laut, pergi ke surga dan bumi, dan maha kuasa. Bagaimana mungkin Luan tidak peduli ketika dia melihat orang yang begitu kuat dengan matanya sendiri. Apalagi, dia telah meninggalkan hadiah di lautan kesadarannya. Tidak mungkin baginya untuk tidak peduli dengan hadiah Guru Surga Level 8. Karena itu, dia mencoba membuka kado itu, tetapi dia hanya bisa membuka sudut. Hadiah ini tidak lain adalah skill divine sovereign. Keterampilan telapak tangan ilahi, gunakan asal-muasal surga untuk bertukar jalur surga dan selesaikan urusan surga. Ini adalah kalimat pertama dari keterampilan telapak tangan ilahi, dan itu juga merupakan garis besar dari seluruh keterampilan surga. Meskipun kata-kata pendek ini sepertinya mudah dimengerti, jika seseorang memikirkannya dengan hati-hati, mereka tidak akan mengerti apa-apa. Apa keahliannya? Apa asalnya? Apa jalannya? Apa masalahnya? Saat ini, Luan hanya bisa melihat bab pertama dari kahlian telapak tangan ilahi. Meskipun isinya aneh, tidak sulit untuk dipahami. Gagasan umumnya adalah bahwa asal-usul dunia bukanlah kekuatan esensi surga yang dia lihat sekarang, juga bukan roda takdir. Itu adalah zat misterius. Delapan sifat agung juga berasal dari substansi ini. Dengan kata lain, dunia ini tidak hanya memiliki delapan atribut besar. Segala sesuatu di dunia berbeda. Ada ribuan jalan, tetapi sulit untuk menemukannya. Yang dibicarakan buku ini adalah jalan yang sama sekali berbeda dari kekuatan esensi surga. Meskipun dia juga mengembangkan kekuatan esensi surga, dia tidak mengembangkan kekuatan esensi surga sebagai atribut tunggal tradisional. Sebaliknya, ia mengolahnya dalam semua aspek. Buku ini percaya bahwa sumber kekuatan bukanlah kekuatan esensi surga, tetapi sesuatu yang lebih dalam di dalamnya. Singkatnya, bab pertama keterampilan telapak tangan ilahi adalah prinsip yang benar-benar bertentangan dengan semua yang telah dia pelajari. Luan telah mencoba untuk memahami dan belajar, tetapi semakin dia belajar, semakin bingung dia. Kedua jenis pengetahuan itu benar-benar berlawanan dalam pikirannya. Hanya dengan benar-benar melupakan tipe lain dia bisa belajar. Tapi melupakan tipe lain berarti Luan harus menyerahkan semua yang telah dia pelajari. Luan tidak bisa menerima harga seperti itu. Itulah mengapa Luan tidak meningkatkan skill di Fine Palem. Embusan angin laut bertiup, membawa pikiran Luan kembali ke kenyataan. Dia melihat pelabuhan yang ramai di depannya. Setelah berpikir sejenak, dia turun dari kudanya dan memimpinnya. Karena laut di sini terlalu tenang, Luan tidak bisa merasakan kekuatan laut. Itu sebabnya dia ingin naik kapal dan menuju ke laut dalam. Tetapi melihat kapal kargo datang dan pergi, dia tahu bahwa tidak mungkin naik ke kapal ini. Untuk memastikan keamanan barang, semua orang di kapal ini diperbaiki. Tidak mungkin orang tak dikenal naik ke kapal. Itu sebabnya dia bertanya-tanya apakah dia bisa menyewa kapal dan menuju ke laut dalam. Karena itu, dia berkeliaran di sekitar pelabuhan. Tapi setelah mencari beberapa saat, dia tidak melihat satupun kapal. Kecewa, dia akan pergi ke beberapa pelabuhan kecil untuk melihatnya. Tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba melihat sebuah kapal yang sangat tinggi di kejauhan. Kapal ini sangat mewah. Hanya dengan melihat penampilannya saja sudah cukup mengejutkan orang. Kapal itu tingginya hampir 10 kaki dan panjangnya lebih dari 300 kaki. Ada 4 lantai di kapal itu. Permukaan kapal itu diukir dengan sangat indah dan bertatahkan emas dan perak. Bahkan Luan tertegun sejenak saat melihat lengan seperti itu. Selain itu, Luan memperhatikan bahwa ada banyak orang berpakaian mewah yang menaiki kapal tempat kapal itu berlabuh. Orang-orang ini hanya membawa beberapa barang bawaan, dan mereka terlihat santai seolah-olah akan pergi berlibur. Dia penasaran dan dengan cepat menuntun kudanya. Segera, Luan tiba di bagian bawah kapal mewah itu. Berdiri di luar kapal, Luan bisa lebih merasakan keluasannya. Berdiri di laut, itu seperti naga perenang yang besar, membuat orang menghela nafas ketika melihatnya. Luan memimpin kudanya ke pintu masuk kapal. Dia melihat seorang wanita muda yang cantik memeriksa tiket. Dia dengan cepat berjalan dan bertanya, Halo, bagaimana saya bisa naik kapal ini? 307 Wanita muda yang sedang memeriksa tiket terkejut ketika mendengar seseorang berbicara. Dia menoleh dan melihat seorang pemuda tampan menatapnya. Namanya Suli, dan dia memang seorang pegawai kapal pesiar. Dia terutama bertanggung jawab atas penerimaan dan layanan. Sebagai wajah layanan, seluruh departemen terdiri dari wanita, dan mereka semua harus cantik. Sebagai kepala departemen, seharusnya bukan dia yang memeriksa tiket, tapi hari ini adalah hari ke-30 pelayaran kapal pesiar. Itu sangat berarti. Dia tidak ingin melakukan kesalahan, jadi dia secara pribadi keluar untuk mengawasinya. Suli memandang pemuda di depannya, dan dengan pengalaman bertahun-tahun, dia dengan cepat menganalisis latar belakang pemuda ini. Pakaiannya mahal, tetapi hanya dibandingkan dengan orang biasa, itu bukan yang terbaik. Apalagi jika dibandingkan dengan para tamu di kapal, pakaiannya hanya bisa dianggap kelas satu yang paling biasa. Namun, melihat cara pemuda ini memimpin kudanya, Suli ragu. Ini adalah salah satu dari beberapa kali dia melihat seseorang menggiring kuda ke dermaga, karena orang-orang yang datang ke dermaga umumnya memarkir kudanya di kandang khusus di luar. Mungkinkah pemuda ini bukan orang lokal? Melihat mata ragu pemuda itu, Suli dengan cepat menunjukkan senyum profesional dan berkata, ini adalah kapal pesiar yang pergi ke laut dalam selama total 15 hari. Setiap orang harus membayar 100 koin emas sebagai ongkosnya. Untuk pilihan kamar, serta pilihan makanan dan minuman dikenakan biaya tambahan. Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia mengira biayanya 100 koin emas untuk naik ke kapal, harga ini sangat tinggi. Jika itu waktu lain, Luan pasti akan ragu. Namun ketika mendengar bahwa kapal pesiar ini akan berlayar selama 15 hari penuh, tiba-tiba ia menjadi heboh. Jika itu 15 hari, maka setidaknya mereka harus melakukan perjalanan di laut dalam selama 7 hari. Pada jarak seperti itu, dia mungkin benar-benar dapat melihat beberapa pemandangan yang luar biasa. Memikirkan hal ini, Luan segera mengeluarkan sekantong koin dari cincinnya. Setelah menghitungnya, dia menyerahkannya kepada Suli dan berkata dengan serius, ini 100 koin emas. Bisakah saya naik ke kapal? Suli terkejut saat melihat ini. Melihat sekantong koin di depannya, dia sudah lama berhubungan dengan uang. Dia hanya perlu melihatnya untuk memperkirakan nilai perkiraan. Memang ada lebih dari 100 koin emas di tas ini. Kali ini, Suli menata Luan dengan sedikit terkejut. Pemuda ini bisa mengeluarkan 100 koin emas, mungkinkah latar belakang keluarganya tidak sesederhana kelihatannya. Permisi, bisakah kita naik kapal sekarang? Luan memandang Suli yang pendiam dan bertanya dengan ragu. Suli terkejut sesaat sebelum dia mengungkapkan senyum profesional dan berkata, Tentu saja bisa, tetapi kamu harus meninggalkan kudamu. Aku akan mengirim seseorang untuk merawatnya dengan baik selama 15 hari ke depan. Luan mengangguk. Dia menyerahkan kudanya dan berkata dengan sopan, Terima kasih. Dengan itu, dia mengambil tiket yang baru saja dia terima dan mengikuti orang banyak ke kapal. Di samping, Suli berdiri di pantai dan memandangi pemuda yang naik ke kapal. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pemuda ini menarik. Segera, Luan mengikuti kerumunan itu ke kapal. Setelah memasuki kapal, hal pertama yang menyambut mereka adalah lobi yang sangat mewah. Ada deretan jendela layanan yang rapi di lobi, dan total 10 resepsionis menangani prosedur untuk semua orang yang menaiki kapal. Luan melihat sekeliling dan datang ke area resepsionis yang kosong. Halo. Luan tersenyum pada wanita muda itu dan berkata dengan sopan, Saya baru saja naik kapal dan tidak tahu apa-apa. Apa yang harus saya lakukan? Wanita muda itu terkejut. Kapal pesiar ini sangat terkenal bahkan rakyat jelata pun tahu satu atau dua hal tentang peraturannya. Bagaimana mungkin pemuda ini tidak tahu. Namun, karena dia bisa menaiki kapal, itu berarti dia memiliki sumber keuangan yang cukup. Dia tersenyum dan berkata, Halo, sekarang Anda hanya perlu memilih tipe kamar yang berbeda untuk ditinggali. Untuk layanan lainnya, Anda dapat memilih dari resepsionis di luar kamar. Ketika Luan mendengar ini, dia mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Lagi pula, dia belum pernah menaiki kapal seperti itu sebelumnya. Dia takut membodohi dirinya sendiri dan hanya bisa menggaruk kepalanya dan berkata, Apa saja tipe kamarnya. Dari terendah ke tertinggi, mereka adalah kamar huang, suan, dan tian. Harganya masing-masing seratus emas, tiga ratus emas, dan tujuh ratus emas. Wanita muda itu berkata sambil tersenyum. Luan kaget saat mendengar ini. Kamarnya bahkan lebih mahal daripada tiket kapal. Meskipun dia masih punya uang, dia tidak mau membelanjakannya seperti ini. Namun, Luan mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, Maaf, apa ruangan tertinggi di lantai ini? Wanita muda itu terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia tetap berkata, ini kamar tian. Ketika Luan mendengar ini, dia agak mengerti alokasi kapal. Lantai ini mungkin digunakan untuk bersantai dan hiburan, serta berbagai aktivitas. Tiga lantai di atas adalah kamar untuk hidup. Setiap lantai berhubungan dengan tingkat yang berbeda, dan tingkat tertinggi secara alami adalah kamar tian. Luan sedikit mengernyit. Dia tidak mengajukan pertanyaan untuk sementara waktu, juga tidak menunjukkan kamar mana yang dia inginkan. Wanita muda itu juga sedikit kecewa dengan Luan. Dia mengira pemuda ini juga akan meminta kamar suan. Tiba-tiba, Luan menatap wanita muda itu dan berkata dengan lembut, aku ingin kamar tian. Apa? Wanita muda itu terkejut. Dia pikir dia salah dengar dan menatap Luan dengan heran. Aku ingin kamar tian. Luan menatap wanita muda itu dan berkata dengan ragu, apakah tidak ada kamar lagi? Ya, tentu saja ada. Wanita muda itu terkejut dan dengan cepat mengangguk. Dia dengan cepat mengambil buku akun dan berkata, tolong beritahu saya nama Anda. Saya akan menanganinya untuk Anda sekarang. Luan? An seperti di pingan. Jawab Luan. Dia berpikir sejenak dan bertanya, maaf, apakah kamar tian ada di samping? Bisakah aku melihat laut dari kamar? Tentu saja Anda bisa. Wanita muda itu segera berkata, kamar-kamar di kamar tian sangat besar. Anda dapat melihat separuh laut dari kamar-kamar itu. Apalagi ada ruang mandiri di atas setiap kamar. Semua tamu di kamar tian bisa naik ke atas kapal dan melihat laut. Mendengar urayan wanita muda itu, Luan langsung merasa lega. Benar saja, jumlah uang yang dikeluarkan berbeda, dan perlakuannya juga berbeda. Alasan mengapa dia rela mengeluarkan uang untuk tinggal di kamar tian adalah agar dia bisa melihat laut dari tempat yang lebih tinggi. Meski sangat hemat, bukan berarti dia peduli dengan uang. Jika dia kembali dengan tangan kosong setelah 15 hari di laut, itu akan menjadi penyesalan terbesarnya. Dia mengeluarkan 700 emas dari cincinnya dan menyerahkannya kepada wanita muda itu. Wanita muda itu menyelesaikan semua prosedur dengan rapi dan menatap Luan lagi. Kali ini, matanya penuh rasa hormat. Tuan muda Lu, tolong ikuti saya. Wanita muda itu berkata sambil tersenyum. Dia berjalan keluar dari belakang dan secara pribadi membawa Luan ke kamar tian. Di aula, banyak orang melihat wanita muda itu membawa Luan pergi. Mereka tahu bahwa ini adalah perawatan yang hanya tersedia bagi mereka yang berada di kamar tian. Mereka tidak bisa tidak melirik pemuda ini lagi. Dari lantai satu sampai lantai empat, terdapat koridor yang panjang. Apalagi setiap lantai sangat tinggi. Luan mengikuti di belakang wanita muda itu dengan tenang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun di sepanjang jalan. Dia menundukkan kepalanya dan memikirkan sesuatu. Wanita muda di depan menoleh ke belakang untuk melihat pemuda itu beberapa kali. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Akhirnya mereka berdua sampai di lantai empat. Ketika mereka memasuki lantai empat, mata mereka langsung membelalak. Koridor di sini dua kali lebih besar dari yang sebelumnya. Itu juga megah dan megah. Koridor digantung dengan mural dan lentera. Lantainya ditutupi karpet merah yang mahal. Tingkat kemewahan ini membuat orang tidak bisa berkata-kata. Selain itu, Luan memperhatikan bahwa ada seorang wanita muda yang berpakaian persis seperti resepsionis berdiri di depan pintu beberapa kamar tamu. Saat Luan lewat, wanita muda ini akan membungkuk dan menyapanya. Ini membuat Luan merasa sangat malu. Akhirnya setelah berjalan melewati koridor yang panjang, keduanya berhenti di depan sebuah pintu mewah. Wanita muda itu berbalik dan berkata dengan hormat kepada Luan, Tuan muda Lu, ini akan menjadi kamar tamu Anda. Anda akan tinggal di sini selama 15 hari ke depan. Luan menganggup dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Dengan itu, Luan mendorong pintu dan masuk. Ketika dia membuka pintu, dia disambut oleh angin laut. Apa yang memasuki matanya adalah pintu kaca besar. Pintu kaca ini terbuka lebar, membuatnya bisa melihat laut dengan jelas. Wanita muda itu memandang Luan yang telah memasuki ruang tamu dan berkata dengan hormat, Tuan muda Lu, nama saya Xiaotong. Saya akan menjadi pelayan pribadi Anda selama 15 hari ke depan. Saya akan menunggu di luar untuk pesanan Anda. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa menelpon saya. Saya akan melayani Anda. Di luar pintu, Luan tertegun. Kemudian, dia memikirkan wanita muda yang dilihatnya di luar dan bertanya, Apakah kamu akan berdiri di luar sepanjang waktu? Ya, wanita muda itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Itu akan melelahkan. Luan tidak tahan dan berkata, Jika aku butuh sesuatu, aku akan mencarimu. Kamu tidak perlu menungguku. Ini aturan kapal. Aku harus mematuhinya. Wanita muda itu berkata dengan hormat. Kemudian, dia berhenti dan berkata, Kecuali. Kecuali apa? Luan tertegun dan bertanya. Kecuali tuan muda dapat membeli saya dan membiarkan saya melayani Anda secara pribadi selama 15 hari ke depan. Wanita muda itu tersipu dan berkata dengan lembut. 308. Apa? Luan terkejut saat mendengar itu, dan wajahnya langsung memerah. Meskipun dia telah mengalami banyak hal dan berada di ambang kematian beberapa kali, dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Dia tidak bodoh dan tahu apa maksud wanita ini. Dalam sekejap, wajahnya bahkan lebih merah daripada wanita. Bahkan api suci surga ke-9 tidak bisa menyakitinya, tetapi wajahnya panas membarah. Dia terbatuk dua kali untuk menyembunyikan kepanikannya dan berkata, Itu. Aku. Apakah ada cara lain? Tuan muda, tidak ada cara lain. Xiao Tong memandang Luan dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia berkata dengan hormat, hanya ada satu cara. Petik 2. Petik 2. Luan terdiam dan rona merah di wajahnya dengan cepat memudar. Dia mengerutkan kening dan merenung. Sebenarnya, Xiao Tong sedang berjuang di dalam hatinya. Dia telah berada di kapal ini selama setengah tahun, tapi ini baru kedua kalinya dia membawa tamu ke ruang langit. Meskipun dia siap secara mental dan telah menerima pelatihan di bidang ini, pria di depannya hanyalah seorang pemuda. Bagaimana mungkin dia tidak tersipu? Namun, melihat pemuda yang telah tenang dengan cepat, dia merasa semakin tidak nyaman. Dia tidak tahu mengapa, tetapi meskipun pemuda ini selalu bersikap sopan, dia memberinya tekanan yang tidak terlihat. Berapa biaya untuk membelikanmu? Luan tiba-tiba bertanya. Ah! Xiao Tong tertegun dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Dia berkata, Tuan muda, harganya seratus emas. Luan sedikit lega dan mengeluarkan uang dari cincinnya. Dia menyerahkannya kepada Xiao Tong dan berkata, Uang ini cukup. Pergi dan tangani prosedurnya. Saya sedikit lapar, tolong bawakan makanan. Ya, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Xiao Tong mengambil uang itu dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Melihat Xiao Tong pergi, Luan menghela nafas lega lagi. Tidak peduli apa, dia tidak terbiasa dilayani. Hari itu di Meteor Trail City, ketika dia berada di kamar dagang Al-Kaid, Liu Yi mengatur agar dia duduk di luar pintu. Saat Xiao Tong pergi, Luan berjalan mengitari ruangan. Ruangan ini sangat besar. Itu dibagi menjadi empat kamar dan setiap kamar berukuran kamar normal. Keempat kamar itu adalah kamar tidur, ruang belajar, ruang tamu, dan kamar mandi. Tidak hanya itu, keempat ruangan tersebut disusun berjajar, dan terdapat balkon besar yang menghubungkan panjang keempat ruangan tersebut. Berdiri di luar dan menghadap angin laut, dia merasa sangat nyaman. Segera, Luan menemukan sebuah tangga di ruang tamu dan berjalan ke atas. Mendorong jendela atap terbuka, Luan berjalan ke atas kapal. Di bagian atas, sesuai dengan luas setiap ruang langit, ada area yang sangat luas di bagian atas. Ada kursi tetap untuk istirahat, dan di tengahnya ada area umum yang luas, termasuk haluan dan buritan kapal. Orang bisa berjalan-jalan dengan bebas. Luan melihat sekeliling. Karena saat itu musim dingin, angin laut di atas sangat kencang. Di satu sisi adalah lautan tak berujung, dan di sisi lain adalah dermaga yang sibuk. Ini adalah pertama kalinya Luan memandang rendah orang-orang dari tempat yang begitu tinggi. Dia menemukan bahwa dermaga besar itu bisa dilihat sekilas. Tiba-tiba, Luan melihat sesuatu dari sudut matanya. Memutar kepalanya, dia melihat ke arah yang berlawanan dengannya. Dia melihat sosok berbaju putih dengan punggung menghadap ke arahnya. Rambut panjangnya menutupi seluruh punggungnya dan bahkan mencapai pinggangnya, seolah hendak menyentuh kakinya. Ekor mantel panjangnya terseret di tanah, menghadap ke laut. Adegan itu sangat sunyi. Selain angin sesekali meniup rambutnya, tidak ada gerakan lain. Luan menatap wanita itu dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia selalu bisa merasakan rasa sepi dari punggungnya. Tiba-tiba, wanita itu berbalik. Saat dia berbalik, wajahnya muncul di depan Luan. Itu adalah wajah yang cantik. Dengan keindahan seperti itu, laut dan pakaian putihnya tampak kontras. Mata berbintang dan bibir ceri. Penampilan wanita itu sangat spiritual, dan dia sangat halus, seolah-olah dia bukan milik dunia ini. Namun segera, wanita itu menghilang dari atas kapal. Luan masih linglung. Melihat sosok wanita itu, dia sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa wanita itu sangat aneh. Bukan kepribadiannya yang aneh, tapi kekuatannya yang aneh. Luan semakin mengernyit. Meskipun itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, dia bisa merasakannya. Dia selalu mempercayai intuisinya. Setidaknya, dia sangat yakin bahwa wanita itu tidak sederhana. Melihat ke bawah, masih ada orang yang menaiki kapal di pelabuhan. Sepertinya kapal tidak akan bisa berangkat dalam waktu dekat. Luan tidak tinggal lama di kapal. Dia berjalan turun dari jendela loteng. Baru saja dia turun, dia mendengar ketukan di pintu. Dia berkata, Masuk. Saat dia selesai berbicara, Xiao Tong datang membawa nampan makanan lesat. Dia bertanya dengan lembut, Di mana Anda ingin makan, Tuan Muda? Ayo makan di sini, kata Luan. Mendengar itu, Xiao Tong berjalan ke meja di ruang tamu. Dia membungkuk dan meletakkan makanan lesat dengan rapi di atas meja. Setelah semuanya selesai, dia berkata kepada Luan, Tuan Muda, Silakan makan. Luan berjalan ke meja dan duduk. Saat dia mengambil mangkuk dan sumpit, dia menyadari bahwa Xiao Tong masih berdiri di sampingnya. Dia sedikit mengernyit dan meletakkan mangkuk dan sumpit. Kamu juga duduk? Luan menunjuk ke kursi di seberangnya dan berkata dengan lembut. Xiao Tong tertegun. Dia dengan cepat berkata, Saya tidak berani. Karena aku membelimu, bukankah seharusnya kamu mendengarkan perintahku? Luan mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Tong terkejut. Setelah ragu-ragu, dia duduk berhadapan dengan Luan. Melihat tatapan pendiam Xiao Tong, Luan menghela nafas panjang dan berkata dengan lembut, Sebenarnya, aku tidak punya niat lain saat membelikanmu. Aku hanya tidak ingin melihatmu berdiri di luar sepanjang waktu. Hanya ada satu pesanan. Saya hanya berharap kita bisa berteman dan tidak terlalu formal. Kalau tidak, saya akan merasa sangat tidak nyaman di kapal ini selama 15 hari ke depan. Mendengar kata-kata Luan, Xiao Tong tertegun. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan, dia menyadari bahwa mata Luan sangat tenang. Apalagi dia sudah mulai makan. Jika kamu setuju, ambil mangkuk dan sumpit dan makan. Jika tidak, saya hanya dapat meminta Anda untuk meninggalkan ruangan ini, kata Luan dengan lembut tanpa mengangkat kepalanya. Melihat ekspresi Luan, Xiao Tong akhirnya menghela nafas pelan. Dia dengan hati-hati mengambil mangkuk dan sumpit dan mulai makan dengan gigitan kecil. Luan, yang sedang makan sendiri, merasa sedikit lega saat melihat ini. Dengan cara ini, keduanya bisa rukun. Luan memang sedikit lapar. Apalagi makanan di kapal ini adalah makanan laut yang belum pernah dia makan sebelumnya. Itu membangkitkan selera makannya. Apalagi jika dia tidak menyelesaikannya, itu akan membuang-buang uang. Setelah mereka berdua selesai makan, Xiao Tong membersihkan meja. Dia mengikutinya ke sisi Luan. Setelah makan barusan, dia kurang lebih percaya bahwa pemuda ini berbeda dari yang lain. Dia mencoba yang terbaik untuk santai dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, akan ada pertunjukan musik di kapal pada sore hari. Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? Penampilan musik. Luan berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi dan melihatnya. Ingatlah untuk membawakanku makan malam. Xiao Tong terkejut ketika mendengar ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, Tuan muda, jika Anda tidak pergi, bagaimana saya bisa pergi? Saya akan tinggal dan menemani Anda. Baiklah. Luan memandang Xiao Tong dan berkata tanpa daya, Sebenarnya, aku orang yang sangat membosankan. Aku sering mengunci diri di kamar sepanjang hari. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di sini selama Anda tidak mengganggu saya sebelum saya memanggil Anda. Ya, Xiao Tong membungkus sedikit dan berkata, Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Melihat Xiao Tong, Luan tahu bahwa tidak realistis mendapatkan kepercayaannya dalam waktu singkat. Sepertinya dia harus berinteraksi dengannya selama beberapa hari sebelum dia benar-benar bisa memperlakukannya sebagai teman. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi, Luan memasuki kamar tidur. Kamar tidurnya sangat besar dan cukup baginya untuk berkultivasi. Karena dia telah mencapai tahap akhir level 1 kemarin, dia ingin berkultivasi ke puncak level 2 secepat mungkin. Setelah menjadi Master Surgawi level 2, Luan percaya bahwa dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di kota biasa. Karena itu, ia terus berkultivasi di dalam ruangan. Dia berkultivasi sepanjang sore, yang membuat Xiao Tong, yang sedang menunggu di ruang tamu, sangat terkejut. Meskipun Luan mengatakan bahwa dia sangat bosan dan sering mengunci diri di kamarnya, dari siang hingga sekarang, enam jam penuh telah berlalu dan tidak ada suara sama sekali. Dia bahkan tidak keluar dari kamarnya sekalipun. Bukankah ini sedikit terlalu membosankan? Apalagi ini sudah jam makan malam. Ada beberapa kali dia ingin mengingatkan Luan untuk makan. Namun, ketika dia memikirkan instruksi Luan, dia menahan diri pada akhirnya. Akhirnya, ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, pintu kamar akhirnya terbuka. Xiao Tong terkejut. Melihat Luan berjalan keluar ruangan, dia segera bangkit dan maju untuk menyambutnya. Tuan muda, Xiao Tong membungkuk dan berkata, Luan sedikit mengangguk. Dia berpikir sejenak dan berkata, Sudah waktunya makan malam. Tuan muda, akan ada perjamuan perahu di lantai pertama malam ini. Semua makanan akan disajikan di sana. Setelah perjamuan, perahu akan berangkat. Xiao Tong berkata dengan lembut. Perjamuan. Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, Aku tidak bisa kelaparan. Ayo pergi. 309. Lantai pertama, Grand Banquette Hall. Grand Banquette Hall sangat besar. Ada panggung yang tingginya sekitar 5 meter di depan panggung. Ada meja dan kursi di depan panggung. Dekorasi di atas meja berbeda dari depan ke belakang. Semakin dekat ke depan, semakin mewah dekorasinya. Beberapa di antaranya bahkan terbuat dari emas murni dan bertatahkan berbagai permata. Semakin jauh ke belakang, semakin biasa dekorasinya. Pada akhirnya, sebagian besar meja hanya terbuat dari perak murni. Ketika Xiao Tong membawa Luan ke Grand Banquette Hall yang besar, Luan melihat dekorasi yang mewah dan tidak merasakan banyak perubahan di hatinya. Lagi pula, fasilitas di Sky Room lebih mewah daripada di sini. Di depan orang lain, Xiao Tong tidak berani memperlakukannya sebagai teman seperti yang diperintahkan Luan. Dia membungkuk dan berkata dengan hormat, Tuan Muda, tolong ikuti saya. Luan sedikit mengangguk. Di bawah pimpinan Xiao Tong, dia datang ke depan meja batu permata emas. Setelah tiba, Xiao Tong berbalik dan membungkuk. Di mana Anda ingin duduk, Tuan Muda? Bisakah aku duduk di mana saja? Luan melihat sekeliling dan bertanya. Ya, kata Xiao Tong. Luan melihat sekeliling dan akhirnya menemukan tempat duduk di sudut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Ayo pergi ke sana. Xiao Tong mengikuti jari Luan dan melihat bahwa itu adalah sudut yang paling terpencil. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan lembut, Tuan Muda, akan ada pertunjukan setelah jamuan makan. Sudut pandang di sana tidak terlalu bagus. Lebih baik pindah ke tempat lain. Tidak apa-apa, Luan berkata dengan lembut, Ini hanya makan. Setelah mendengar kata-kata Luan, Xiao Tong tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia dengan cepat berjalan di depan dan memimpin Luan. Luan duduk. Tempat ini memang terpencil. Jika dia berjalan lebih jauh, dia akan berada di dinding. Dari sini, dia tidak bisa melihat bagian depan panggung. Dia hanya bisa melihat sisi panggung. Namun, Luan memilih tempat ini karena suatu alasan. Karena ini adalah tempat duduk yang acak, dia tidak mau berbagi makanan dengan orang lain. Dia tidak di sini untuk menonton pertunjukan. Dia hanya di sini untuk mengisi perutnya. Setelah makan, dia harus kembali dan terus berkultivasi. Xiao Tong berdiri di samping dan bersandar ke dinding dengan kepala sedikit menunduk. Setiap tamu di kamar langit berhak membawa pelayan pribadi mereka ke sini untuk melayani mereka. Namun, kedatangan Luan menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, Luan masih terlalu muda, dan dia sendirian, namun dia mampu tinggal di ruang langit. Semua orang mencari ingatan mereka, tetapi tidak satupun dari mereka pernah mendengar tentang orang ini di South Sea City. Segera, semakin banyak orang datang ke ruang perjamuan. Pada akhirnya, itu hampir penuh. Bahkan meja-meja di depan sebagian besar dipenuhi orang. Tentu saja, tidak ada yang duduk dalam posisi buruk seperti Luan. Pada saat ini, Luan, yang telah menunggu tanpa ekspresi, mengerutkan kening. Karena dari arah lain, dia melihat wanita berbaju putih berjalan santai. Ada sedikit kesedihan di wajahnya. Ekspresinya mewakili betapa pendiamnya dia. Kedatangan wanita ini seakan membawa hawa dingin yang menyegarkan di hati. Ini adalah sentuhan yang sangat menenangkan. Saat wanita ini masuk, seluruh ruang perjamuan menjadi sunyi. Semua orang menyaksikan wanita itu berjalan selangkah demi selangkah di bawah bimbingan pelayan. Wajahnya yang cantik, ditambah dengan kesedihan yang samar, membuat semua orang ingin melindunginya. Wanita itu duduk di depan meja dan melihat sekeliling, menyebabkan semua orang tercengang. Mungkinkah wanita cantik seperti itu tidak memiliki pendamping? Memikirkan hal ini, para tamu di kamar langit semua memandang wanita itu dan menyatakan sambutan mereka dengan ekspresi gembira. Namun, wanita itu terus berjalan ke depan setelah membuat lingkaran sederhana. Akhirnya, dia duduk di sudut, dan di depannya ada luan yang tertegun. Ketika semua orang melihat wanita itu sedang duduk dengan seorang pria muda, mereka tidak bisa menahan nafas rempak. Jika mereka bisa makan malam dengan wanita seperti itu, itu akan menjadi hal yang sangat membahagiakan. Setelah semua tamu duduk, lampu di ruang perjamuan mereduk. Setengah dari lilin didinding padam oleh embusan angin, menyebabkan banyak orang berseru. Pada saat yang sama, di atas panggung, tumpukan kobaran api tiba-tiba menyala di sisi kiri dan kanan, mengejutkan semua orang. Kedua bola api itu menerangi panggung dengan sangat terang. Mata semua orang terfokus pada panggung. Ketika seorang wanita cantik dan anggun berjalan keluar, tepuk tangan langsung terdengar. Luan tertegun saat melihat wanita ini. Wanita ini adalah wanita yang ditemuinya saat membeli tiket kapal. Dia masih ingat bahwa namanya adalah Suli. Pada saat ini, Suli telah berganti pakaian yang sangat mewah dan berjalan ke tengah panggung. Kepalanya sedikit terangkat, dan rasa percaya diri muncul dari hatinya. Halo semuanya, saya Suli, tuan rumah perjamuan ini. Malam ini, saya akan menghabiskan malam yang indah dengan semua orang. Begitu dia mengatakan ini, seluruh ruang perjamuan kembali bertepuk tangan meriah. Segera, mengikuti suara Suli, para pelayan mulai menyajikan hidangan. Tentu saja, tempat pertama untuk menyajikan hidangan masih di ruang langit. Hidangan di sini juga lebih enak daripada di tempat lain. Tidak hanya setiap hidangan lebih lesat, tetapi gaya dan konsep artistik dari hidangan tersebut juga luar biasa. Bahkan Luan juga sama. Dia tidak pernah berpikir bahwa hidangan bisa begitu terkenal. Hanya Luan dan Meja Wanita itu yang memiliki total enam belas hidangan. Luan melihat piring di depannya dan menelan ludah. Dia tidak tahu mana yang harus dimakan terlebih dahulu. Luan mengambil sumpitnya dan mengambil sepotong kelesatan yang seperti sebuah karya seni. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, aroma menyebar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Lesat. Luan mulai makan perlahan. Meski enak, dia tidak makan terburu-buru. Namun, setelah makan sebentar, dia mendongat dan menemukan bahwa wanita itu belum makan satu gigitan pun. Wanita itu dalam keadaan linglung, menatap piring di depannya. Matanya kosong dan tak bernyawa. Luan dapat merasakan bahwa wanita ini sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk, seolah-olah dia tidak tertarik untuk melakukan apapun. Dia sedikit mengernyit, tetapi alisnya segera mengendur. Luan menunduk dan terus makan. Dia tidak mengenal wanita ini, dan tidak ingin menjadi penghalang atau mencampuri urusan orang lain. Setelah lagu dan tarian pertama berakhir, Suli naik ke panggung lagi dan berkata kepada penonton sambil tersenyum, Meskipun semua orang tahu, saya masih harus menjelaskan jadwal kami dalam 15 hari ini. Pelayaran dimulai bersamaan dengan jamuan makan. Besok adalah hari pertama. Pada sore hari di hari pertama, kita akan tiba di pulau pertama. Kami akan beristirahat di sana selama 2 jam agar semua orang bersenang-senang. Setelah melewati pulau, itu akan menjadi pelayaran tanpa henti. Selama 6 hari berturut-turut, kami akan melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Pada hari ke-8, kita akan tiba di pulau abadi. Kami akan bersenang-senang di sana sepanjang hari sebelum kembali. Untuk memastikan bahwa setiap orang tidak akan kesepian di bintang surgawi, kami akan mengadakan berbagai pertunjukan untuk dinikmati semua orang setiap sore dan malam. Tidak akan ada pengulangan dalam 15 hari ini. Tidak hanya itu, banyak tempat hiburan di bintang langit. Anda dapat menanyakan detailnya kepada staff manapun. Luan sedikit terkejut saat mendengar ini. Berapa banyak tenaga yang diperlukan untuk kapal sebesar itu untuk melakukan perjalanan selama 6 hari berturut-turut. Dia pernah bekerja di dermaga sebelumnya, dan dia tahu bahwa kapal itu digerakkan oleh tenaga manusia. Mungkinkah? Luan sedikit mengernyit, menoleh dan melambai ke arah Xiaotong. Xiaotong dengan cepat datang ke depannya, membungkuk dan berkata, Tuan Muda. Apakah kapal ini hanya mengandalkan tenaga manusia untuk bergerak maju? Luan bertanya. Xiaotong sedikit terkejut dan menatap Luan dengan heran. Namun, dia dengan cepat berkata, Tuan Muda, itu memang bergantung pada tenaga, tetapi tidak sepenuhnya. Di bagian bawah kapal, ada 3 inti kristal binatang ajaib tingkat 3. Karena itu, kecepatan di dalam air sangat cepat, dan lambungnya juga lebih ringan. 3 tingkat 3 inti kristal binatang ajaib. Luan terkejut. Meskipun dia menduga bahwa mungkin ada magical beast crystal kores, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak dari mereka. Maka tampaknya ada banyak guru surgawi di kapal ini. Jika tidak, inti kristal ini akan menimbulkan masalah, kata Luan. Ya, Tuan Muda, Xiao Tong membungkuk dan berkata dengan hormat, tidak hanya untuk melindungi inti kristal, tetapi juga untuk memastikan keamanan bintang langit. Bajak laut lazim di laut. Dengan adanya mereka, para perompak tidak akan berani mendekat. Luan sedikit mengangguk, berpikir sejenak, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak guru surgawi yang ada. Tuan Muda, ini rahasia. Saya tidak berhak tahu, kata Xiao Tong. Mendengar kata-kata Xiao Tong, Luan tahu bahwa dia tidak berbohong. Itu normal untuk hal semacam ini menjadi rahasia. Kalau tidak, itu akan memberi orang lain kesempatan untuk bersiap. Setelah Xiao Tong pergi, Luan mulai makan dengan tenang lagi. Karena makanannya terlalu enak, dia sudah makan selama setengah jam. Kali ini, dia makan sedikit lebih cepat. Dia ingin menyelesaikan dengan cepat dan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Namun, saat dia hendak mengambil sumpitnya, dia tiba-tiba melihat tiga sosok muncul dan duduk di atas meja dengan santai. Cantik, kesepian sekali sendirian. Biarkan kakak menemanimu. Salah satu dari mereka berkata dengan senyum kotor. 310. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang di meja sekitarnya. Wanita itu terlalu cantik dan elegan. Siapa yang tidak ingin melihat wanita seperti itu lagi? Karena itu, ketika seseorang datang ke sisi wanita itu, mereka dengan cepat diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Apalagi, ketika mereka melihat ketiga pria itu, mau tidak mau mereka kaget dan berdoa untuk wanita itu. Karena ketiga pria ini adalah kerabat dari kediaman tuan kota. Meskipun mereka bukan putra tuan kota, ketiga orang ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kediaman tuan kota. Menggunakan kekuatan City Lord Residence, mereka bertiga mengembangkan banyak aset di South Sea City. Selain itu, kata-kata mereka sangat berpengaruh di South Sea City, jadi setiap orang harus memberi mereka wajah. Di atas panggung, Suli secara alami juga menyadari hal ini. Melihat ketiga orang ini duduk di samping wanita itu, alisnya langsung berkerut. Namun, dia hanyalah tuan rumah dan bukan petinggi sebenarnya dari bintang surgawi. Selain itu, bahkan jika atasan datang, mereka mungkin tidak akan berani ikut campur. Kamar dagang seperti Heavenly Star membutuhkan dukungan City Lord Residence untuk berkembang. Jika mereka menyinggung ketiga orang ini, pasti akan banyak masalah. Lebih penting lagi, dia tidak mengenal wanita ini. Mustahil dia belum pernah mendengar tentang wanita luar biasa seperti itu sebelumnya. Dia jelas bukan orang lokal. Kemudian, bahkan tidak perlu menyinggung tiran lokal untuk orang luar. Sangat jelas, wanita itu sedikit bingung ketika dia menyadari bahwa ada orang yang duduk di sampingnya. Dia berbalik untuk melihat orang-orang di sekitarnya. Mereka adalah tiga pria berusia sekitar 30 tahun. Pakaian mewah mereka tidak bisa menyembunyikan ketidaktahuan dan rendah diri mereka. Siapa kamu? Wanita itu akhirnya berbicara. Suaranya sangat menyenangkan, seperti suara salju di musim dingin. Kami di sini untuk menemanimu. Pria yang memimpin memiliki senyum cabul seolah-olah air liurnya akan menetes. Dia menatap wanita itu dan bertanya, Cantik, dari mana asalmu? Aku tidak mengenalmu. Wanita itu segera bangkit dan hendak berbalik dan pergi dengan panik. Tetapi dia ditekan kembali oleh orang lain. Wanita yang ditekan di kursi akhirnya memiliki ekspresi panik saat dia melihat pria yang memimpin. Namun, senyum pria itu menjadi semakin jelas saat dia semakin dekat dengan wanita itu. Cantik, Sudah takdir kita bertemu. Biarkan aku menciummu dulu. Dengan itu, sepasang bibir berminyak itu bergerak ke arah wajah wanita yang putih bersih dan tanpa celah itu. Kepanikan wanita itu menjadi semakin jelas. Enyah. Saat dia hendak menciumnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kata ini sangat jelas. Tidak hanya mereka bertiga, bahkan orang-orang di sekitar mereka mendengarnya dengan jelas. Pria yang memimpin itu tertegun. Dia bahkan menghentikan apa yang dia lakukan dan berbalik untuk melihat sumber suara itu. Itu adalah seorang pemuda yang masih makan dengan tenang. Dia bahkan tidak memandangnya. Jika bukan karena pemuda itu sendirian, dia akan berpikir bahwa dia salah dengar. Nak, apa yang kamu katakan? Pria itu mengerutkan kening dan menatap Luan dengan ekspresi mengancam dan marah. Enyah. Luan masih makan dengan kepala tertunduk. Suaranya jelas saat dia berkata, aku tidak akan mengatakannya untuk ketiga kalinya. Mendengar suara pemuda itu, hati semua orang bergetar. Mereka menatap pemuda itu dengan mata terbelalak. Bahkan jika dia juga tamu di ruang langit, dia mungkin sudah gila menyinggung orang ini, bukan? Bahkan Suli, yang berada di atas panggung, berhenti berbicara dan menoleh untuk menatap pemuda itu dengan cemberut. Tentu saja dia ingat pemuda ini, tapi dia tidak menyangka dia tinggal di kamar Sky. Tapi dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung, jadi dia tidak berani ikut campur. Pria itu membanting meja dengan suara, Pak, menyebabkan piring-piring di atas meja bergetar. Dia kemudian berdiri dan berjalan mengitari setengah meja menuju Luan. Saya pikir Anda sedang mencari kematian. Pria itu mengayunkan tangannya dan menamparkan wajah Luan. Namun, mata Luan tenang. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Memegang sumpit, dia mengangkat lengannya. Bisa. Ah. Sebuah jeritan bergema melalui ruang perjamuan. Dua sumpit menembus telapak tangan pria itu. Dalam sekejap, darah menyembur keluar. Pria itu berteriak, wajahnya pucat. Tangannya yang lain ingin menyentuh luka itu tetapi dia tidak berani melakukannya. Telapak tangan kanannya ditusuk oleh sumpit. Ujung sumpit lainnya dipegang oleh Luan. Saat ini, kedua pria di sampingnya terkejut. Mereka bahkan tidak menahan wanita itu. Mereka dengan cepat berlari ke bos dan bersiap untuk menyerang pemuda itu. Sayangnya, Luan langsung mengeluarkan sumpitnya. Memegang satu di masing-masing tangan, dia melambaikan tangannya dan langsung menusuk kedua tinju yang hendak memukulnya. Sumpit menembus celah di antara jari-jarinya. Lebih dari setengahnya masuk ke telapak tangannya. Ah! Dua jeritan lagi terdengar, menyebabkan Luan mengerutkan kening. Luan tidak sabar. Dia berdiri dan meraih mereka bertiga. Kemudian, dia melemparkan mereka keluar dari pintu yang terbuka di kejauhan. Tampilan penghinaan itu seperti membuang sampah. Bang! 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 Tiga suara teredam datang dari koridor. Kemudian jeritan itu berhenti tiba-tiba. Semua suara menghilang. Itu membuat orang bertanya-tanya apakah ketiga pria itu telah jatuh ke kematian mereka. Setelah melakukan semua ini, Luan mengambil sumpitnya lagi. Sumpit itu baru. Dia tidak akan menggunakan sumpitnya sendiri untuk menyentuh ketiga pria itu. Dia terus makan dengan tenang. Ekspresi tenang itu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Orang-orang di sekitarnya melihat dengan jelas. Mereka semua adalah orang pintar. Pemuda ini pasti tidak berpura-pura tenang. Memikirkan hal ini, semua orang merasakan kedinginan di hati mereka. Tidak peduli apakah itu ketegasan dan keganasan, atau ketenangan yang menakutkan ini, itu seharusnya tidak muncul pada seorang pemuda. Cepat pergi dan selamatkan mereka. Suli tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat memerintahkan orang-orang di sampingnya. Dalam sekejap, jamuan peluncuran kapal yang awalnya menyenangkan menjadi berantakan. Bahkan nyanyian dan tarian berhenti. Tapi, semua orang tidak lagi berminat untuk terus menonton pertunjukan. Mereka semua menoleh. Akhirnya, Luan meletakkan sumpitnya. Dia menyeka mulutnya dan menatap wanita itu. Wanita itu juga menatapnya. Ketika dia melihatnya mengangkat kepalanya, meskipun dia sedikit takut, dia tetap berkata dengan lembut, Terima kasih. Tidak apa, Luan berdiri dan berkata dengan tenang, Jika ada masalah, jangan ragu untuk mencariku. Aku akan memastikan dia berakhir lebih buruk dari mereka. Meskipun suara Luan sangat lembut, suaranya terdengar jelas di ruang perjamuan yang sunyi. Kata-katanya tidak hanya untuk didengar wanita itu, tetapi juga untuk didengar semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tersentak. Saat Luan berbalik, matanya memandang kesekeliling Ola dengan acuh tak acuh. Akhirnya, dia berjalan keluar dari pintu. Adapun Xiao Tong, dia gemetar dan dengan cepat mengikutinya. Semua orang menyaksikan pemuda itu menghilang dari ruang perjamuan. Mereka memiliki perasaan campur aduk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Luan berjalan di depan dengan tenang sementara Xiao Tong mengikuti di belakangnya dengan hati-hati. Keduanya berjalan satu demi satu di koridor panjang dan tangga. Tak satu pun dari mereka berbicara di sepanjang jalan. Luan akhirnya sedikit mengernyit dan menarik nafas ringan. Jika ada sesuatu yang tidak bisa diatoleransi, itu adalah sikap tidak hormat terhadap wanita. Tidak hanya asuhannya seperti ini, tetapi ibunya juga kehilangan nyawanya karena hal ini. Senior Hanya juga menderita karena ini. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi di depannya. Jika dia melihatnya, dia pasti akan melakukan sesuatu. Dia mengerutkan kening karena dia mungkin mendapat masalah karena ini. Jelas bahwa mereka bertiga tidak bisa dianggap enteng. Dia takut dia akan mendapat masalah. Namun, dia tidak terlalu peduli karena tujuannya datang ke kota Nanhai adalah untuk menumbuhkan urat off the ocean. Begitu dia berhasil mengolahnya, dia bisa pergi. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak bisa mengejarnya sampai ke ujung bumi. Akhirnya mereka berdua kembali ke ruang langit dalam diam. Setelah kembali ke kamar, Xiao Tong menyingkir dengan hati-hati, menunggu perintah Luan. Luan duduk di kursi di ruang tamu. Dia tercengang saat melihat Xiao Tong tiba-tiba menjadi gugup. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan lembut, Aku tidak akan menyakitimu. Suara lembutnya langsung membuat emosi gugup Xiao Tong menjadi rileks. Kali ini, dia akhirnya berani mengangkat kepalanya dan menatap pemuda itu. Melihat pemuda ini melukai mereka bertiga dengan serius tanpa mengedipkan mata, dia tahu bahwa pemuda ini tidak sesederhana kelihatannya. Tidak peduli apa, dia hanya seorang gadis pelayan. Bukannya tidak pernah ada kasus di mana seorang gadis pelayan terbunuh, tetapi bintang surgawi tidak akan mengejar masalah itu. Itu hanya mengharuskan pelanggan untuk mengkompensasi jumlah uang yang sesuai. Dia takut mati, jadi dia menjadi sangat berhati-hati. Di matanya, Luan bangkit dan berjalan ke balkon dari ruang tamu. Dia lega ketika menyadari bahwa kapal itu memang berlayar jauh. Dia menundukkan kepalanya dan melihat air laut yang mengalir sebentar sebelum berbalik dan berjalan ke ruang tamu. Dia berkata kepada Xiao Tong, Sudah larut. Aku melihat tempat tidur di ruang belajar untuk istirahat. Kamu bisa tidur di sana. Atau Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan selama Anda tidak mengganggu saya. Setelah berbicara, Luan berbalik dan berjalan ke kamar tidur. Dia membuka pintu tetapi berhenti setelah mengambil langkah. Xiao Tong tiba-tiba gugup dan dengan cepat berbalik untuk melihat Luan. Juga, tolong siapkan sarapanku untuk besok.